Yang selamat datang para hadirin ke workshop penulisan tugas akhir untuk mahasiswa S1 Angkatan 2018 Universitas Prasetya Mulia. Yang terhormat Bapak Hanianto Wijoyo selaku Direktur Program S1 School of Business Economic Universitas Prasetya Mulia. Yang terhormat Bapak Ivan Lanin selaku pemateri pada siang ini. Yang terhormat juga kepada Bapak Uspo Kencoro. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang terhormat kepada mahasiswa-mahasiswi S1 Angkatan 2018 yang mungkin sebentar lagi akan sibuk dengan penulisan tugas akhirnya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan kondisi yang prima sehingga dapat mengikuti workshop siang ini dengan baik dan anggil. Ya, sebelumnya izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Mungkin banyak di sini mahasiswa yang belum mengenal saya. Saya Rike Trikumuala Dewi, biasa dipanggil Bu Rike, salah satu faculty member dari program studi S1 Food Business Technology Universitas Prasetya Mulia. Saya yang akan memoderatori atau memandu acara ini hingga 2 jam ke depan. Baik, tanpa memperlama waktu, mungkin saya persilahkan kepada Bapak Handi untuk memberikan kata sambutan, kata-kata yang bisa memberikan semangat nih untuk para mahasiswa supaya bisa menuliskan tugas akhir. Kepada Bapak Handi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rike. Terima kasih juga Pak Puspo yang sudah merencanakan semuanya. Pak Ivan Lanin, apresiasi untuk kesediaan Bapak, Pak, di antara kesibukan kita menyadari ya, walaupun mahasiswa libur, tapi para faculty membernya tetap bekerja keras begitu ya untuk mempersiapkan semester depan. Terima kasih Pak Ivan Lanin atas kesediaannya untuk memberikan workshop. Para mahasiswa sekalian selamat siang dan semoga Anda tetap semangat ya untuk mengikuti workshop penulisan tugas akhir ini. Ada 2 hal, 2 aspek yang bisa Anda pelajari yaitu bahwa penulisan tugas akhir itu adalah apa yang Anda kerjakan, Anda melaporkannya dan sebagai suatu kinerja, sebagai suatu hasil. Tapi aspek lainnya adalah bagaimana cara Anda mendeliver dan menuliskan hal itu sehingga bisa bermanfaat untuk orang yang membacanya. Nah, saya kira Anda semua adalah orang-orang pilihan yang bisa berkinerja baik ya. Namun, satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Anda menggambarkan, menuliskan, melaporkan dan membuat apa yang Anda sudah lakukan itu menjadi sesuatu yang bermakna dan mengikuti kaedah-kaedah akademik. Nah, pada siang hari ini silakan Anda nikmati untuk sesi kedua dari pelatihan workshop penulisan tugas akhir bersama dengan Pak Ipan Lanin. Perhatikan baik-baik sehingga Anda bisa memperoleh masukan-masukan, memperoleh hal-hal yang baik ya untuk membuat tugas akhir Anda nantinya bisa berjalan dengan lancar. Dengan demikian Anda akan membantu banyak pihak Anda sendiri maupun para pembimbingnya serta nanti para pengujinya di dalam menikmati karya-karya Anda yang luar biasa. Baik, selamat siang. Selamat menikmati. Saya kembalikan lagi ke Bu Rike. Iya, baik. Terima kasih Pak Handi atas kata-kata sambutannya yang ini seharusnya sudah menggugah para mahasiswa ini untuk bisa concern terhadap penulisan tugas akhirnya ya. Baik. Sesuai temanya pada siang hari ini, workshop penulisan tugas akhir dan yang tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Handi bahwa tujuannya diadakan workshop ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa, mahasiswi dalam menuliskan tugas akhirnya dengan baik ya. Mungkin salah satu indikasinya adalah mahasiswa ini dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sesuai dengan judul yang diusung oleh Pak Ivan Namin ya. Tentunya kita mungkin bisa bertanya-tanya nih, sebenarnya yang baik dan benar ini seperti apa? kenapa harus baik dan benar gini ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ivan Namin. ya, tapi sebelumnya izinkan saya dulu untuk membacakan kurikulum Vitae dari Bapak Ivan Namin. Sebentar, saya share juga dulu CV dari Pak Ivan. Pak Ivan Namin ini adalah Wikipediawan ya pecinta bahasa Indonesia yang banyak memperoleh penghargaan ya dari pemerintah terutama dari Kemendikbud ya atas keaktifannya dalam menyebarkan pengetahuan bahasa. Beliau juga menyusun KBBI ya edisi kelima yang nantinya mungkin akan terus-terusan akan dibuka nih sama teman-teman mahasiswa selama menuliskan tugas akhirnya ya. Dan juga Bapak Ivan ini menuliskan berbagai artikel, esai, buku populer yang terakhir buku populer ini terbit pada tahun 2020 ya. dengan judul Recehan Bahasa Baku Tak Mesti Kaku. Nah, ini menarik juga nih untuk saya Pak, mau saya baca ini buku Pak Ivan ya. Oke, Pak Ivan menempuh pendidikan di S1 Teknik Kimia ITB lulus pada tahun 99 dan melanjutkan program magisternya di bidang teknologi informasi di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2012. Dan ternyata ini background pendidikannya cukup bertolak-belakang dengan aktivitas profesionalismenya Pak Ivan ya. Oke, Pak Ivan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Narabahasa dan juga Direktur Kapitulis. Baik, tidak perlu memperpanjang waktu lagi. Oh ya, untuk nanti teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan bisa ketikkan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Baik, kepada Bapak Ivan Lanin, saya perselahkan. Terima kasih Bu Rike. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Seperti yang disampaikan oleh Bu Rike tadi, hari ini kita akan mempertajam apa yang sudah dibahas oleh teman-teman tadi pagi. Topiknya kita akan berfokus pada urusan bahasa untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran kita. Itu kan yang nanti akan menjadi tugas dari teman-teman dalam rangka menyelesaikan pendidikan. Nanti sewaktu masuk ke dunia kerja, ataupun misalnya mau membuat usaha sendiri, sepintar apapun kita, kalau kita tidak mampu menggunakan bahasa untuk mengungkapkan gagasan, kepintaran kita itu tidak akan ada manfaatnya. Kita punya ide ini untuk membuat sebuah perusahaan rintisan atau startup. Sekarang kan sukanya itu buat perusahaan rintisan ya. Kemudian kita ingin meyakinkan investor. Kita harus bikin proposal kan. Proposal itu mesti kita susun dengan bahasa yang membujuk, persuasif, memberikan gambaran kepada calon investor bahwa apa yang mau kita usahakan itu memang layak untuk diinvestasikan. Atau kita mungkin bekerja pada orang lain. Kita membuat laporan kepada orang tersebut, atau kepada atasan kita, dan kita membuat laporan itu ringkas tapi jelas. Latihan untuk membuat laporan, proposal, dan berbagai dokumen tersebut, itu merupakan bagian dari proses pendidikan. Itu sebabnya di dalam pendidikan itu selalu ada tugas akhir. Kalau dulu itu namanya, kalau untuk S1, skripsi. Sekarang sudah mulai berkembang bukan hanya skripsi, ada juga yang bentuknya itu bukan skripsi, melainkan misalnya laporan dari hasil pengembangan bisnis misalnya. Makanya kemudian Prasetya Mulya memilih nama tugas akhir agar menjadi lebih fleksibel. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Saya langsung saja, karena waktu kita singkat, mungkin Bu Rike sebagai moderator, saya mohon izin nanti saya akan bagi sesinya menjadi tiga. Dari pengalaman saya, kalau saya ngomong selama 90 menit terus-menerus, itu pasti bosen dengar apa yang saya omongkan. Apalagi kalau misalnya ini setelah makan siang kan, pasti mata itu berat gara-gara perutnya penuh. Jadi nanti setiap, saya punya tiga bagian, pada akhir setiap bagian kita jeda dulu, kalau ada yang mau ke belakang atau ada yang mau cari minum, bisa melakukan itu, dan sekaligus juga itu diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Gitu ya Bu Rike ya. Oke, baik Pak Ivan. Jangan bosan dulu ya teman-teman. Dari awal, mungkin kita sudah melihat dari dulu kita kecil, SD, kuliah, kita sudah belajar bahasa Indonesia. Tapi ternyata, walaupun kita merupakan penutur asli bahasa Indonesia, keterampilan kita untuk menggunakan bahasa kita sendiri itu masih lemah. Nah, kalau kita lihat di sini, kita nanti akan bahas, bagi agendanya menjadi tiga, kita akan bahas dulu gramatika. Mungkin belum pernah ada yang mendengar kata gramatika. Selama ini merasanya yang ada tata bahasa itu hanya bahasa Inggris. Karena waktu belajar bahasa Inggris, kita belajar grammar. Bahasa Indonesia yang namanya hanya pelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya kita punya, setiap bahasa itu punya tata bahasa. Itulah yang mengatur bagaimana caranya kita berbicara, bagaimana caranya kita menulis. Setiap bahasa itu pasti punya kaedah, termasuk bahasa Indonesia. Cata kita lihat, misalnya bahasa Inggris. Teman-teman mempelajari ada 16 bentuk kala atau tenses dalam bahasa Inggris. Dari mulai simple, continuous, perfect, dan segala macam. Bahasa Indonesia kebetulan tidak punya model kala atau tenses. Tapi bahasa Indonesia punya, misalnya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada penggunaan pasangan either or dan neither nor. Di dalam bahasa Indonesia itu kita juga punya pasangan bukan, melainkan, tidak, dan tetapi. Itu tidak boleh dicampur. Dan pengetahuan tentang tata bahasa ini sebenarnya kita peroleh sejak kecil. Namun mungkin tidak dilakukan dengan sistematis dan informasinya tidak banyak diberikan dengan cukup jelas. Nah ini yang nanti akan saya berikan gambaran umumnya untuk melengkapi pengetahuan teman-teman. Tapi secara praktis dengan tujuan untuk membuat cara penulisan kita menjadi lebih bagus. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, gramatika. Yang pertama-tama mesti kita ketahui bahasa itu kita gunakan untuk berbagai keperluan. Jadi ketika nanti teman-teman menulis atau berbicara, gaya kita menyampaikan itu tidak hanya satu. Paling tidak kita bisa melihat ada enam jenis cara penyampaian. Ini disebutnya laras bahasa. Teman-teman bisa lihat dari sini, dari yang paling lentur hingga yang paling kaku. Ini kita alami sehari-hari. Tentu saja yang mana yang kita pilih itu bergantung kepada bidang pekerjaan kita maupun hobi kita. Secara umum, ketika seseorang menempuh pendidikan, dia akan belajar untuk menulis ilmiah. Dia akan belajar itu. Itu yang digeluti di jenjang pendidikan. Kemudian dia lulus, dia masuk ke dunia kerja. Ketika masuk ke dunia kerja, orang akan menggunakan laras bahasa bisnis. Laras bahasa bisnis ini bisa dibilang laras bahasa sejuta umat. Semua orang begitu dia masuk kerja, dia mesti belajar laras bahasa bisnis. Di sisi yang lebih kaku, kadang-kadang kita perlu untuk membuat perjanjian. Itu perjanjian dari mulai yang sederhana ya. Misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, atau bahkan kalau memberi utang kepada teman, itu sebaiknya bikin surat. Tidak cuma ngutang saja, kalau tidak, nanti dibayarnya entah kapan. Minimal ada secari kertas yang menyatakan bahwa berutang sejumlah sekian. Itu masuk ke dalam laras bahasa hukum. Ke arah yang lebih lentur, pertama ada laras bahasa jurnalistik. Nanti bagi teman-teman yang mungkin dalam perjalanan karirnya, ternyata baik disengaja maupun tidak memilih jalur untuk menjadi wartawan. Teman saya banyak yang kemudian akhirnya menjadi wartawan. Wartawan itu menulis berita. Kemudian di surat kabar, media masa, kita juga kerap menjumpai SI. Sekarang ini yang sering, yang cukup banyak ya, media daring yang kerap memuat SI. Ada Geotimes, ada Mojok, ada Kumparan. Dan ini sudah menjadi ladang pekerjaan yang juga cukup banyak ditempu orang. Sebagai seorang pekerja pun, seringkali kita perlu membuat siaran pers. Ini salah satu jenis tulisan yang kerap diminta kepada saya dan arah bahasa untuk memberikan pelatiha. Siaran pers ini pada dasarnya adalah laras bahasa jurnalistik, tapi menyampaikan informasi yang berhubungan dengan bisnis atau pekerjaan sebuah organisasi. Lalu adalah ras bahasa kreatif. Ini sedang naik down nih sekarang. Kalau ada yang aktif di LinkedIn, kalian bisa melihat bahwa di LinkedIn itu banyak sekali penulis wara, iklan, copywriter namanya. Bahasa Indonesianya, wara. Kemudian ada penulis konten, content writer. Dan satu lagi adalah penulis UIUX, user interface dan user experience. Lalu lebih lentur lagi adalah laras bahasa sastra. Ini bisa dianggap sebagai sebuah laras bahasa yang beda sendiri. Karena para sastrawan itu memiliki yang disebut dengan lisensi puitis. Itu dalam bentuk tulisan. Semua laras bahasa itu kemudian juga ada bentuk lisannya. Jadi kalau kita perhatikan ketika kita berbahasa, kita menggunakan dua sarana. Sarana lisan dan sarana tulisan. Sarana lisan relatif lebih santai daripada sarana tulisan. Nah yang jadi masalah kadang-kadang, terutama karena kebanyakan orang sekarang terbiasa dengan sarana lisan, cara berbahasa lisan itu kemudian masuk ke dalam tulisan. Itu yang perlu kita bedakan. Cara menulis tulisan harus lebih tertib daripada ketika kita berbicara. Kalau kita berbicara mungkin kita misalnya makan apa? Makan apa? Kalau kita menulis, Anda mau makan apa? Ada subjek, predikat, objek. Tapi kalau berbicara, kita bisa terpotong seperti itu. Makan kadang-kadang kalau dengar perbicaraan itu, kita ketawa sendiri kalau dituliskan. Kamu apa? Ayam. Kalau nggak tahu konteksnya, kita pasti ketawa. Kok ditanya kamu apa? Terus jawabannya ayam. Emang dia ayam, dia orang kan? Ternyata itu maksudnya kamu mau makan apa? Terus jawabannya saya mau makan ayam. Itu jawabannya. Tapi ini menjadi petunjuk bahwa laras bahasa tulisan itu jauh berbeda dengan laras bahasa lisan. Ini yang perlu teman-teman paham. Kemudian kita lihat di sini perbedaan antara semua laras bahasa ini terletak pada beberapa tikatan. Ini kelihatan ya, ketika kita menulis itu, kita mengenal yang namanya paragraf. Paragraf itu satu blok tulisan. Biasanya dibedakan dengan jarak antar paragraf yang berbeda dengan jarak antar kalimat. Atau ada juga paragraf itu yang baris pertamanya masuk ke dalam. Itu penanda paragraf. Kemudian ada kalimat. Kalimat biasanya ditandai dengan adanya unsur titik. Dalam satu paragraf, ada sekitar 3 sampai 5 kalimat. Ini bukan patokan baku sebenarnya. Tiap jenis tulisan itu bisa jadi berbeda-beda. Kalau kita baca tulisan di situs web misalnya, itu paragrafnya pendek-pendek. Jumlah kalimatnya paling satu atau dua. Tidak banyak. Itu karena rentang konsentrasi sewaktu kita membaca situs web itu pendek. Berbeda halnya dengan ketika kita menulis ilmiah. Kalau menulis ilmiah, dilihat di sini paragrafnya rata-rata panjang. Jumlah kalimat dalam sebuah tulisan ilmiah itu rata-rata 5 sampai 10 kalimat per paragraf. Kenapa dalam penulisan ilmiah paragrafnya perlu panjang? Penulis itu perlu menggambarkan secara terperinci apa yang menjadi pemikirannya. Ini berbeda dengan ketika menulis berita. Kalau menulis berita itu ya, dia perlu menggambarkan secara umum saja. Kemudian pilihan kata juga berbeda. Teman-teman lihat di sini, yang jelas sastra itu luwes pilihan katanya. Kemudian waras bahasa kreatif itu juga luwes. Jadi mestinya tidak ada lagi pertanyaan, kenapa sih orang kalau nulis iklan itu bahasanya kayaknya santai banget? Ya laras bahasanya laras bahasa kreatif. Terus kita bisa nggak sih nulis karya ilmiah sama seperti kita menulis di media sosial? Tidak bisa. Laras bahasanya berbeda. Ini yang sangat perlu diperhatikan saat ini. Kemudian juga ejaan. Yang terakhir adalah ejaan. Ejaannya juga berbeda. Di sini kelihatan bahwa yang tertip itu diperlukan mulai dari laras bahasa jurnalistik. Apakah kalau kita menulis iklan atau menulis konten itu tidak perlu tertip? Di sini ditulisnya bukan tidak tertip ya, tapi ditulisnya kreatif. Apa artinya? Artinya kita bisa menggunakan cara penulisan huruf, menggunakan panda baca, untuk menunjang kreatifitas yang ingin kita salurkan. Yang menjadi fokus kita hari ini itu adalah laras bahasa ilmiah. Meskipun namanya bukan skripsi, tapi karena teman-teman mengerjakan tulisan ini dalam lingkup pendidikan, laras bahasa yang digunakan adalah laras bahasa ilmiah. Mungkin nanti akan bercampur sedikit dengan laras bahasa bisnis, terutama ketika teman-teman itu tugas akhirnya mungkin adalah menyusun proposal. Nah kalau itu bisa saja masuknya ke dalam laras bahasa bisnis. Ini yang pertama perlu diketahui, bahwa penulisan itu bergantung kepada laras bahasa apa yang kita gunakan. Selanjutnya, kalau dilihat di sini, apa benang merahnya di antara semua laras bahasa ini? Teman-teman lihat ya, ini yang sama itu bagian bawah nih, paragraf, kalimat, pilihan kata, dan ejaan. Jadi yang namanya tulisan, selalu ada tataran atau tingkatan bahasa yang dipakai. Itu akan membuat kita bisa mencurahkan pikiran kita dengan lebih terstruktur. Ketika kita ingin menulis sesuatu, kan kita pertama-tama itu berpikir, oke kita mau menulis apa ya? Saya mau menulis peluang pengembangan bisnis kotak makanan ramah lingkungan. Contoh ya misalnya. Itu kita memikirkan dulu gagasan itu. Kemudian setelah gagasan itu dibuat, biasanya kita akan menyusun kerangkanya. Bagaimana caranya kita menyuangkan itu dengan lebih sistematis. Lalu itu mungkin akan nanti kita telurkan, kita keluarkan dalam bentuk bab-bab. Itu namanya kerangka-kerangan. Setiap bab dan sub-bab akan kita kembangkan menjadi paragraf. Paragraf itu kita susun dari rangkaian kalimat-kalimat. Di dalam setiap kalimat ada kata, dan untuk kita mengatur tata letak semuanya itu, kita akan menggunakan ejaan. Jadi secara berurutan, kita akan mengenal yang disebut dengan tataran atau tingkatan bahasa. Ada lima tataran bahasa yang kita perhatikan sewaktu kita menulis. Ini menulis ya. Kalau berbicara, kenapa kadang-kadang kita merasa berbicara itu lebih enak? Berbicara itu hanya mengandung tiga tataran bahasa. Kalau kita berbicara, kita tidak mengenal paragraf dan tidak mengenal ejaan kan? Kalau kita ngomong gitu. Pindah paragraf, kan kita nggak bilang begitu. Terus kita juga tidak bilang, kita ngomong seperti, hal-hal yang akan saya jelaskan adalah sebagai berikut, titik dua. Kan kita nggak ngomong titik duanya kan? Jadi paragraf dan ejaan itu tidak dikenal di dalam tataran, dalam ragam bahasa lisan. Kalau kita urut, teman-teman lihat di sini bahwa urutannya ini saya balik dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Kita mulai sewaktu menulis, kita akan mulai dengan menstrukturkan pikiran. Kita akan mulai dengan wacana namanya. Wacana itu adalah satuan bahasa yang terlengkap. Kita mulai dengan menuangkan pikiran kita. Kalau contoh paling gampang begini, menulis pesan WA. Seperti tadi deh, saya coba lihat ya. Di ruang obrolan nih, ada yang menulis. Siang kakak panelis, untuk link absennya, belum ada ya? Terima kasih. Oke, lihat tuh struktur. Silahkan membuka ruang obrolan ya, atau chatroom. Itu adalah satu wacana. Menyampaikan pertanyaan. Satu wacana itu bisa kita bedah menjadi tiga bagian. Ada pembuka, isi, dan penutup. Semua pesan, sepanjang apapun, selalu terdiri atas tiga bagian itu. Jadi kalau nanti mungkin ada mengirim pesan ke dosen bimbing, mengirim pesan di ruang obrolan seperti ini. Strukturnya itu tiga itu. Siang kakak panelis, itu adalah pembuka. Biasanya bisa lebih panjang. Kalau misalnya kita mengirim pesan WA pada orang yang baru kita kenal. Kita akan bilangnya, selamat siang Pak, Bu, perkenalkan nama saya, ini, ini, ini. Nggak langsung, Pak, Bu, punya waktu nggak buat ketemu. Itu tidak menyusun wacana dengan lengkap. Jadi kita akan mulai wacana itu dengan pembuka. Demikian juga kalau misalnya teman-teman misalnya baca berita. Kalau baca berita itu, bagian paragraf pertama itu biasanya menjelaskan 5W 1H. Di dalam bidang jurnalistik dikenal struktur yang namanya piramida terbalik. Kalau kita baca berita, paragraf pertama adalah informasi yang paling utama. Di situ memuat informasi yang orang dengan sekali baca, itu dia memahami apa isi artikel tersebut. Lalu bagian tengah, itu memberikan penjabaran. Kemudian bagian akhir, itu menutup. Kalau teman-teman nanti buat karya akhir, kita mulai dengan latar belakang, pendahuluan. Kemudian nanti ada penjelasan tentang tinjauan pustaka. Lalu ada metodologi. Lalu ada hasil dan pembahasan. Lalu penutup. Itu secara umum juga kita bisa bagi menjadi tiga. Rumus, pemahaman kita terhadap rumus tiga bagian ini bisa membantu kita untuk menulis apapun. Tadi kan teman-teman lihat ya, ada berbagai jenis tulisan. Ada artikel, ada esai, ada surat perjanjian. Semuanya itu selalu terdiri atas tiga bagian. Pembuka, isi, dan penutup. Cuma, bagian-bagian di dalamnya itu berbeda-beda. Ini yang disebut wacana. Ini langkah awal ketika kita menulis. Untungnya, sebagian besar institusi, ketika mereka meminta mahasiswanya untuk menulis karya akhir, sudah membuat pedoman. Jadi, tolong baca pedoman yang dikeluarkan oleh institusi, prasetia mulia, nanti untuk melihat pembagian bab. Jadi, jangan bingung nanti kalau menulis karya akhir. Langsung aja buat sub-bab-sub-babnya. Itu adalah cara kita untuk berintis pertama membuat wacana. Setelah itu, kita akan mengembangkan wacana kita. Kita udah punya kerangka nih. Kita udah punya pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, sudah punya metodologi, hasil dan analisis, dan penutup. Yang berikutnya kita lakukan adalah membuat kerangka-karangan. Tiap kerangka itu, kemudian akan kita kembangkan menjadi paragraf. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Selanjutnya, setelah kita mengembangkan paragraf, kita akan merapikan isi kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Lalu kita akan memilih kata, dan terakhir kita akan merapikan eja. Jadi secara berturut-turut, tataran bahasa yang perlu kita kuasai adalah wacana, paragraf, kalimat, kata, dan eja. Kita akan lihat langsung contohnya ya. Kita akan mulai, oh ini ada tautan di bawah. Karena sesi kita singkat hanya 2 jam, mustahil saya menjelaskan semua aspek kebahasaan. Teman-teman nanti pasti ingin memperoleh bahan yang lebih banyak. Saya sudah kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, kalau ingin memperdalam aspek kebahasaan, dari paragraf, kalimat, kata, itu di tautan yang ada di bawah. Linktree, Ifananin, kalau ada yang mengikuti saya di Twitter, atau di Instagram, itu di laman profil saya, itu juga ada tautan ke sana. Silahkan manfaatkan, semuanya disediakan gratis, ada yang diunduh, ada yang dipakai. Kita mulai dari satuan bahasa yang terlengkap dulu ya, yaitu wacana. Maaf, maaf. Ini penjelasannya. Jadi, wacana itu menuangkan pikiran dengan lengkap, kemudian paragraf, membagi tulisan, kalimat, sampai dengan ejaan. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap. Wujudnya bisa ujaran atau tulisan. Ini kita fokus pada tulisan dulu. Mungkin nanti ada yang aktif di organisasi mahasiswa, atau mungkin ada yang sekarang sudah ikut partai politik, atau ada yang nanti diminta untuk memberikan sambutan. Kita juga menyampaikan hal-hal tersebut secara lisan. Jadi, wacana ada dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ketika kita menyusun wacana, kita ambil contoh, biar gampang membayangkannya ya, ambil contoh, menyusun wacana, karya akhir, tulisan akhir. Kita akan mulai dengan tahap perancangan. Tadi mungkin pada sesi tadi pagi sudah dijelaskan ya, bagaimana caranya untuk mencari ide, merumuskan masalah, dan lain-lain. Sebenarnya itu tidak hanya berlaku untuk penulisan karya akhir. Penulisan sesederhana kita ingin buat artikel, atau ingin buat status media sosial saja. Itu pada dasarnya sebenarnya yang kita lakukan adalah perancangan wacana. Kita punya foto nih, foto kita lagi makan. Terus kita akan ngarang kan, gimana caranya membuat takarir, atau caption yang menarik. yang sesuai dengan orang-orang yang mengikuti kita. Kita akan mikir, idenya apa ya? Oke, fotonya saya lagi makan es krim, misalnya. Terus kita mikirkan, apa yang menarik ya? Bisa bercanda, bisa serius, kita tujuannya apa, mengiklankan apa, lalu tergantung juga dengan audiensnya. Tulisan orang yang audiensnya itu teman-temannya dia, dengan tulisan saya di media sosial saya, kemungkinan besar akan berbeda. Jadi yang pertama, sewaktu kita mau menulis apapun, sewaktu kita mau berbicara tentang apapun, kita harus menetapkan tujuan. Kita berangkat dari ide dasar, kemudian kita pilih audiensnya, dan kita cari manfaatnya. Inilah yang teman-teman lakukan ketika menyusun bagian pendahuluan. Di situ teman-teman menentukan rumusan masalah. Apa nih yang mau kita bahas? Masalahnya beda-beda, bergantung pada jurusannya ya. Titik inilah yang paling krusia. Ini yang nanti akan terus-menerus ditanyakan oleh dosen bimbing, ini rumusan masalahnya apa? Hipotesisnya apa? Itu sebenarnya dasar. Kalau orang buat rumah, itu seperti menguatkan fondasi. Tanpa adanya tujuan yang jelas, apapun yang kita buat, itu kemudian akan kehilangan arah. Jadi yang pertama itu tentukan dulu tujuan. Mulai dari ide, kemudian audiens, kalau audiens untuk tulisan ilmiah, jelas ya, dosen penguji dan sesama akademisi. Selanjutnya setelah kita dapat tujuannya, hal berikutnya yang kita lakukan sewaktu kita merancang wacana adalah mencari bahan. Ini dengan bahasa yang gampang. Kita mau buat status medsos. Lagi-lagi saya beri contoh status medsos lah yang gampang. Bahannya dari mana sih? Kita bisa jadi baca buku. Baca buku, kita punya ide. Kemudian kita mengamati sesuatu. Kita nonton film. Kemudian kemarin saya baru nonton film Home Team di Netflix. Dari sana saya senang nonton film itu. Terus salah satu yang sangat bagus, pesan moral yang sangat bagus di sana adalah meskipun tim mesti kalah, tapi kalau itu membuat semua orang merasa terlibat, itu adalah hal yang bagus. Itu kan bisa kita peroleh dari amatan di hari-hari. Kemudian kadang-kadang kita ngobrol dengan orang. Ngobrol dengan orang kayak saya tempoh hari ngobrol dengan istri saya, terus dia kebetulan coach ya, pemimbing, pendamping. Lalu dia menjelaskan, dia ngobrol. Kan saya penasaran, apa bedanya coaching dengan mentoring? Terus dia jelasin sambil ngobrol, sambil makan. Dari sana tiba-tiba kemudian saya punya ide untuk buat tulisan. Gak banyak orang yang sudah paham apa perbedaan antara coaching dan mentoring. Saya buat tulisan. Jadi dari bahan percakapan juga bisa muncul tulisan. Kemudian dari pendapat, kita ngobrol dengan orang, eh menurutmu restoran ini enak gak tempatnya? Pendapat, itu kan? Dari sana kita bisa buat tulisan. Nah, itu dari kehidupan sehari-hari. Dalam wujud karya ilmiah, ada nama keren. Dan bacaan, ini namanya tinjauan literatur. Atau kajian dokumen. Amatan, ini namanya observasi atau eksperimen. Percakapan, ini namanya wawancara atau FGD. Fokus group discussion atau diskusi kelompok terpumpun. Pendapat, ini namanya survey atau questionnaire. Jadi, empat pengumpulan data, empat metode pengumpulan data ini bisa teman-teman terapkan, baik untuk penulisan ilmiah, maupun sekadar mau bikin takarir media sosial, atau mau bikin artikel pendek, itu semua bisa dibuat. Ngajak ngobrol, gebetan, itu juga perlu bahan loh. Bahannya macam-macam. Kemudian setelah kita merancang, hal berikutnya yang kita lakukan sudah punya gagasan. Gagasannya sudah tertumpu. Kita akan mulai menyusun. So, waktu kita menyusun tulisan, kita akan merancang kerangka tulisan. Kerangka tulisan yang paling mudah untuk dipahami orang, itu adalah susun pembuka, isi, dan penutup. Kita langsung buat, keluarkan, buat ambil kertas, langsung buat sub-bub. Buka, isi, penutup. Sub-bub itu nanti bisa dihapus. Tapi paling tidak kita punya patokan. Bahkan ketika mau menulis cerpen, sekalipun misalnya ada yang tertarik menulis cerpen, cerpen itu harus bahasa sasla. Kita nggak akan bahas, tapi teman-teman di sini kan pasti niat atau minat untuk menulisnya itu macam-macam. Cerpen itu juga tersusun atas tiga bagian. Bagian pertama, pengenalan. Biasanya kita memperkenalkan tokoh utama, kita memperkenalkan latar. Kemudian bagian kedua, itu namanya konflik. Semua cerita, kalau datar, pasti tidak akan menarik. Kemudian bagian penutup, itu adalah bagaimana konflik itu diselesaikan. Resolusi namanya. Susunan cerpen pun juga terdiri dari tiga bagian. Dan terakhir, setelah kita menyusun bagian-bagian itu, barulah kita memikirkan bagaimana cara menyajikannya. Ini kita memikirkan media yang kita gunakan. Dalam tulisan ilmiah, atau tulisan tugas akhir, teman-teman akan menggunakan tabel, gambar, untuk menyajikan, memberikan tambahan. Nah, itu adalah tahapan penyajian. Jadi kalau kita lihat, pembuatan wacana ini dapat kita kelompokkan menjadi tiga bagian. Perancangan, penyusunan, dan penyajian. Bagian otak yang digunakan juga berbeda-beda. Kita tahu bahwa otak kanan digunakan untuk unsur kreatif, sedangkan otak kiri digunakan untuk pemikiran yang sifatnya lebih logis. Ketika kita menulis, pada hakikatnya menulis itu merupakan kegiatan kreatif. Jadi gunakanlah otak kanan sewaktu kita menulis. Sebaliknya, waktu kita merancang dan menyajikan, kita menggunakan otak kiri, otak yang sifatnya logis. Ada bahayanya ketika kita terlalu banyak berpikir secara logis sewaktu menulis. Pernah nggak mengalami begini? Lagi nulis nih satu halaman. Nulis satu kalimat. Terus berhenti. Mikir. Ini bener nggak ya kalimatnya? Kayaknya kurang pas deh. Hapus. Udah nulis satu paragraf nih. Habis itu baca lagi. Kayaknya kurang oke nih. Hapus lagi. Nulis satu halaman. Udah jadi satu halaman, habis itu baca lagi. Terus dihapus lagi. Jangan lakukan itu. Ketika menulis, sejatinya yang kita lakukan adalah kegiatan kreatif. Jadi menulis itu, jangan biarkan diri kita menghapus apapun yang sudah kita tulis sampai selesai. Tulis dulu sampai rampung, baru kemudian kita bisa mengoreksi apa yang kita sudah masukkan tersebut. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mengubah urutan kalimat yang kita buat daripada kita harus bolak-balik menghapus kalimat yang kita susun. Kalau kita bisa ibaratkan itu sama seperti waktu kita berbicara. Waktu kita berbicara itu kan kita sedikit sekali kan berpikir. Kita berbicara ya, ngomong aja, ngalir kan. Dan kalau ada yang salah, yang kita lakukan adalah koreksi. Oh maaf, bukan begitu maksud saya. Maksud saya begini. Demikian juga waktu menulis. Cobalah untuk tidak menghentikan proses menulis untuk berpikir terlalu lama. Saya masih susah Pak, sampai sekarang. Saya punya kiat sedikit. Bagi teman-teman yang merasa lebih lancar berbicara daripada menulis, secara mudahnya adalah ambil perekam. Waktu kita mau menulis, ambil perekam, pakai ponsel bisa ya, merekam ya. Lalu kita ceritakan. Misalnya kita mau bicara mengenai latar belakang penelitian kita atau latar belakang tugas air kita. Jadi saya merasa bahwa internet Indonesia itu berkembang banget sekarang. Pengguna internet sangat banyak sekarang kan. kalau nggak salah itu jumlahnya sekian-sekian. Terus habis itu di antara aplikasi internet yang ada sekarang, belum ada aplikasi yang modelnya kayak gini. Jadi saya punya ide untuk membuat aplikasi ini. Gini loh, gini-gini. Kalau ngejelaskan seperti itu kan kita lancarkan. Tapi begitu kita menghadapi kertas, diminta untuk menuliskan gagasan kita, banyak orang yang kemudian mandek. Kalau itu yang terjadi, ambil ponsel, ngomong yang tadi itu, direkam aja. rekam, kemudian dengarkan rekaman itu dan tuliskan. Nah nanti yang mesti teman-teman lakukan adalah menyuntik. Kita harus lihat bahwa, tadi saya udah tekankan pada awal ya, ragam lisan yang disampaikan lewat berbicara dengan ragam tulisan itu berbeda. Jadi, begitu kita mengucapkan secara lisan, nanti tulisan kita itu harus kita edit lagi agar lebih enak untuk dibaca orang. Dapat wacana. Yang terbayang oleh saya ini teman-teman seperti anak saya tempoh hari. Tempoh hari anak saya itu ingin bikin tulisan tentang Michael Jordan. Dia baru nonton film Last Dance ya, kalau nggak salah di Netflix ya. Gara-gara itu dia terinspirasi, betulnya lagi libur. Terinspirasi, dia ingin bikin tulisan. Terus dia nanya, gimana cara nulisnya? Ya udah, kamu tulisin aja. Belum pernah nulis, belum pernah nulis panjang dia bilang. Ya, saya berikan tadi contoh tadi kan, dia tuliskan dengan dia mengucapkan. Dia kembali kepada saya, kasih lima halaman, semuanya rata, nggak ada paragraf. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membagi tulisan kita menjadi paragraf. Pengembangan paragraf. Saya beri contoh. Jadi ini ada sebuah tulisan judulnya Aborsi Dua Sisi. Pada awalnya mungkin tulisannya belum ada. Waktu penulis ini mau mulai membuat tulisannya, dia mengembangkan dulu kerangka karangan namanya. Di sini dilihat kerangka karangannya terdiri atas 13 butir. Ini dia lakukan dengan dia berpikir aja. Oke, kebetulan dia baru baca tulisan. Terus dia mau membuat sesuatu dari sana. Dia buat pembuka, dia fakta, kemudian dia beri pengertian, pro-kontra, aborsi di Indonesia, dia kasih contoh-contoh, dia kemudian uraikan penyebab aborsi. Ini disebutnya kerangka karangan. Kalau teman-teman membuat latar belakang, contoh ya, atau membuat analisis bingung mulai dari mana, buat kayak gini. Buatnya itu kalimat-kalimat pendek aja. Ini akan menjadi pendorong kita nanti untuk mengembangkan menjadi lebih panjang. Paling tidak dengan adanya kerangka-kerangan ini, kita jauh lebih lega. Kita tidak mulai dari kertas kosong. Kita coba lihat ya bagaimana mengembangkannya. Jadi ini dia pada dasarnya tujuannya. Pada awalnya dia itu tujuannya untuk menceritakan tentang aborsi. Dia mulai dari sini. Kebetulan idenya, kita berangkat menulis itu mulai pasti dari ide. Ide-nya itu dia baru baca tulisan di koran. Ditemukan 12 bayi bercampur sampah. Kita kalau baca berita seperti itu kan geram ya. Ada ya orang yang tega banget membuang bayinya. Tapi justru dari tulisan itu kemudian menimbulkan inspirasi bagi dia. Ini aborsi ini. Terus gimana sih sebenarnya aborsi? Lalu dia buat, dikembangkan. Jadi dia memulai SI-nya dengan fakta. Kemudian setelah itu dia mengembangkan pengertian aborsi. Dia kembangkan aborsi dalam pengertian medis berarti kelahiran janin yang belum dapat mempertahankan hidup. Kalau kita lihat cara penulisan dua paragraf ini berbeda. Paragraf pertama bercerita. Namanya narasi. Kemudian kalau kita lihat pokok pikiran pada paragraf pertama itu terkandung dalam semua bagian paragrafnya. Ini disebut paragraf campuran atau paragraf campuran itu biasanya di awal dan akhir. Tapi paragraf kedua itu menguraikan, dia menjelaskan definisinya. Dan dengan membaca kalimat pertama saja, kita itu sudah jelas apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Struktur ini disebut paragraf deduktif. Struktur paragraf deduktif itu adalah struktur paragraf yang paling lazim ditemukan di dalam tulisan ilmiah atau tulisan non-fiksi. Biasanya karena kita kan berangkat dari gagasan utama kan. Kita punya butir-butir seperti di sebelah kiri ini nih. Kerangka. Dari kerangka itu kemudian kita kembangkan. Jadi kalimat pertama adalah kalimat inti. Setelahnya adalah kalimat penjelas. Ini juga merupakan kiat bagi teman-teman kalau membaca jurnal atau membaca rujukan. Banyak orang yang bertanya bagaimana secaranya membaca cepat. Membaca cepat itu cukup baca kalimat pertama dari tiap paragraf. biasanya paling tidak dari pengalaman saya itu 70-80% paragraf itu mengandung kalimat pokoknya itu pada kalimat pertama. Itu cara cepat untuk membaca. Bukan berarti bahwa semua paragraf seperti itu ya. Karena pasti ada juga paragraf-paragraf campuran dan ada paragraf yang disebut paragraf induktif. Itu kebalikannya. Ini contoh. Paragraf induktif memiliki kalimat utama pada bagian akhir. ini pemahaman tentang jenis paragraf itu akan membantu teman-teman untuk menilai tulisan sendiri. Jadi nanti setelah selesai membuat paragraf ya baca ulang paragrafnya terus lihat ini kalimat utama saya ini terletak pada kalimat pertama atau pada kalimat terakhir. Atau nggak jelas. Kalau nggak jelas itu berarti paragrafnya belum bagus. Nah itu yang perlu diamati nanti. kemudian terakhir ini paragraf penutup biasanya paragraf penutup itu ada kata-kata pemungkas oleh karena itu dengan demikian. Nah inilah yang kita lakukan sewaktu kita mengembangkan paragraf. Kita berangkat biasanya dari gagasan-gagasan utama apa yang mau kita sampaikan lalu kita kembangkan itu menjadi paragraf yang lengkap. Saya belum punya ide untuk mengembangkan paragraf misalnya gini ya mengembangkan paragraf 2 kita menjelaskan sebuah pengertian aborsi adalah aborsi dalam pengertian medis berarti kelahiran janin yang belum dapat mempertahankan hidup. Gimana cara mengembang ini? Coba cari fakta lain. Bagaimana caranya kita membaca mencari fakta lain? Satu-satunya kunci adalah membaca. Seorang penulis yang baik adalah pembaca yang tekun. Itu seharus sebuah keharusan. Itu semua pengajar penulisan pasti akan menceritakan hal tersebut. Emang gak bisa? Saya itu cuma nonton saya cuma mengamati sekitar tapi saya bisa nulis panjang. Apa gak bisa? Bisa tapi itu seperti ayam yang gak ngeliat kiri kanan gitu loh. Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang kita kita tidak membaca bagaimana orang lain menulis keterampilan kita untuk menyusun kalimat kemampuan kita untuk memilih kata itu juga tidak akan berkembang. Nah karena kebetulan nanti teman-teman akan memiliki tugas untuk menyusun tugas akhir manfaatkan itu untuk membiasakan membaca. Kalau ada dalam salah satu kelas penulisan skripsi salah seorang pengajarnya itu bilang kalau mau nulis skripsi itu minimal harus baca 10 rujukan. Kalau mau nulis tesis minimal harus baca 50 rujukan. Kalau mau nulis disertasi minimal harus baca 100 rujukan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan kita semakin banyak buku yang mesti kita baca untuk memperluas suawasan kita. Paragraf. Setelah paragraf tiap paragraf kemudian disusun atas kalimat. Kita lihat sekarang kalimat. Yang perlu kita perhatikan kalimat kita harus jelas. Bagaimana kita membuat kalimat yang jelas? Kita membuat kalimat yang jelas dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam kalimat tersebut. Ini dari dulu sudah kita pelajari bahwa kalimat itu harus ada subjek predikat objek tiga itu yang utama. sebenarnya bisa kita buat lebih sederhana menjadi hanya subjek dan predikat. Tapi ada hal-hal lain yang juga nanti kita perlu tambahkan. Biar tidak teoretis kita lihat aja contohnya. Ini ada contoh lima kalimat. Saya mengajar. Saya mengajari adik. Saya belajar berenang. Saya mengajari adik berenang. Saya mengajari adik berenang tadi pagi. Ini adalah konstruksi dasar kalimat sederhana atau kalimat tunggal. Pada kalimat-kalimat ini tidak ada konjungsi atau kata hubung. Strukturnya dari yang paling sederhana itu hanya mengandung subjek dan predikat. Berkembang ada subjek predikat objek sampai yang terakhir itu lengkap lima-limanya. Kadang-kadang sering ya bukan kadang-kadang kita itu kemudian membutuhkan kalimat yang lebih panjang. kita menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Saya belajar adik berenang. Kemudian kita buatkan hubungan antara keduanya. Ada hubungan penambahan dan adik berenang. Kadang-kadang ada juga hubungannya yang hubungan waktu. Saya belajar ketika adik berenang. Maknanya beda ya. Yang pertama itu sekadar menambahkan yang kedua itu ada hubungan di antara kedua bagiannya. Ini disebut dengan kalimat majemuk. Jadi apa bedanya kalimat tunggal dan kalimat majemuk? Kalimat tunggal tidak memiliki konjungsi atau kata hubung. Kalimat majemuk memiliki kata hubung. Ini yang nanti teman-teman harus perhatikan. Konjungsi itu akan membedakan makna. Ada perbedaan antara kata dan, ketika, sedangkan, tetapi, meskipun. Saya belajar meskipun adik berenang. Beda nggak dengan saya belajar ketika adik berenang? Beda ya. Saya belajar sehingga adik berenang. Beda nggak artinya? Beda lagi itu artinya. Saya belajar tetapi adik berenang. Cuma dengan perbedaan konjungsi aja, maknanya pun berbeda. Itu akan berpengaruh terhadap apa yang mau kita sampaikan. Jadi perhatian terhadap konjungsi atau kata hubung yang kita gunakan itu sangat penting. Kita lihat contoh dalam bentuk praktik ya. ini ada sebuah paragraf yang saya ambil dari ini tulisan ilmiah tapi namanya ini policy brief atau risalah kebijakan. Ini saya tulisannya juga. Ada empat kalimat di sini. Dunia sedang dilanda virus COVID-19 sehingga WHO secara universal menetapkan kondisi ini sebagai pandemi. Ini selama ini kita melihat ini sebagai sebuah kalimat yaudah kita terima aja itu kalimat. Tapi dalam kelas ini teman-teman bisa lihat sekarang bahwa oh ternyata ini namanya kalimat bagimu. Kenapa? Begitu kita baca kalimat kita langsung cari konjungsinya. Ketemu nih sehingga kalau kita pecah nih dunia sedang dilanda virus COVID-19 satu terus kemudian WHO secara universal menetapkan kondisi ini sebagai pandemi. Itu sebenarnya bisa kita pisah menjadi dua kalimat kan? Cuma sang penulis memutuskan untuk menggabungkannya menjadi satu. Ini boleh. Sebaliknya kita juga bisa memecah sebuah kalimat menjadi dua. Pengemahaman mengenai bagaimana cara memecah kalimat yaitu dengan memenggal pada konjungsi itu bermanfaat nanti sewaktu teman-teman ingin menyederhanakan tulisan. Biasanya secara umum semakin panjang sebuah tulisan semakin sulit kita memahami maksud tulisan tersebut. sebagai patokan saya biasanya kalau saya memeriksa tulisan kalau sudah lebih dari tiga baris sebuah kalimat itu itu artinya sang penulis belum mampu untuk mengungkapkan gagasannya dengan jelas. Harus dipenggang. Jangan sampai kalimat itu lebih dari tiga baris. Ukuran empat terus hurufnya dua belas ya. Tapi itu patokan kasar. Kalimat panjang juga kadang-kadang bisa dipahami tapi secara umum semakin pendek sebuah kalimat semakin mudah orang memahaminya. Lalu bagian kedua berbagai cara telah dilakukan oleh negara-negara untuk menangani pandemi ini tak terkecuali Indonesia. Ini juga dilihat di sini kalimatnya sebenarnya terdiri atas dua bagian. Kalau kita lihat ya berbagai cara telah dilakukan oleh negara-negara untuk menangani pandemi ini. Itu ada subjek kredikat kelengkap dan keterangan. Titik di situ bisa nggak? Bisa. Titik tak terkecuali Indonesia. Apa yang kurang di sini? Dia menggabungkan dua kalimat tapi tanpa konjungsi. Ini mesti kita pikirkan. Kemudian bagian ketiga. Ini warna kuningnya panjang ya. Ini kelihatan bahwa bagian keterangan itu seringkali panjang di dalam sebuah kalimat. Yang perlu kita perhatikan sewaktu menulis kalimat itu sebenarnya hanya yang warna biru dan warna merah. Subjek dan predikat. Itu yang paling utama. Dan itu yang seringkali membuat kalimat kita itu tidak dipahami oleh orang. Kita lihat bagian ketiga. Ini tadi kalimatnya panjang tapi yang paling panjang itu keterangan. Lalu bagian kalimat keempat sejalan dengan itu ini kelihatan di sini saya beri warna abu-abu ini namanya konjungsi antar kalimat. Ini adalah cara kita untuk memecah kalimat. Jadi kalau teman-teman punya kalimat yang terlalu panjang misalnya begini yang nomor satu nih dunia sedang dilanda virus COVID-19 kalau kita mau membuat ini memisahkan ini menjadi dua kalimat kita bisa memenggal di sini dunia sedang dilanda virus COVID-19 oleh karena itu WHO secara universal menetapkan kondisi kan bisa ya jadi teman-teman itu bisa menggunakan konjungsi antar kalimat agar kalimat yang disusun itu tidak terlalu panjang dan memecahnya menjadi dua kalimat setelah kalimat hal berikutnya yang kita perhatikan adalah kata tadi kalimatnya udah enak terus perhatikan di sini struktur kalimat secara umum selalu dimulai dengan subjek kemudian predika yang fleksibel sebenarnya adalah unsur keterangan yang warna kuning warna kuning itu bisa dipindah-pindah nah ini yang nanti bisa teman-teman gunakan agar kalimat yang kita susun itu menjadi lebih jelas atau lebih bergaya kita bisa ubah-ubah nih misalnya nomor kalimat nomor 3 ya pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini bisa kita ubah misalnya untuk mempercepat penanganan COVID-19 pemerintah Indonesia mengambil beberapa kebijakan bisa kan jadi keterangan itu bisa diganti-ganti letaknya kalau yang lain rata-rata gak bisa setelah kalimat yang kita pelajari berikutnya adalah kata ini makin dalam nih kalau makanya kita mulainya dari yang atas dulu kalau teman-teman mulai dari bawah tulisannya gak akan jadi-jadi jadi tidak usah khawatir untuk menulis tidak usah cuma suka melihat aturannya banyak banget ya abaikan semua aturan yang paling penting langkah pertama itu adalah menuangkan apa yang ada di pikiran seringkali yang saya perhatikan hambatan menulis orang itu adalah ketika mereka merasa bahwa saya gak bisa menyalurkan atau menyampaikan pikiran saya dengan jelas yang memang gak semua orang bisa melakukan itu dengan cepat itu butuh latihan sama seperti waktu kita belajar berenang atau waktu kita belajar naik sepeda pasti ada waktu untuk penyesuaian saya misalnya teman-teman lihat saat ini saya bisa lancar untuk berbicara saya lancar juga untuk menulis yaitu latihan bertahun-tahun saya mulai insaf untuk kembali melatih diri berbahasa Indonesia itu sejak tahun 2006 jadi sudah cukup lama dan itu saya asah setiap hari jadi kalau teman-teman ingin lancar menulis jangan tunggu waktu sampai tenggat cicil tiap hari tiap hari disempatkan waktu setengah jam satu jam untuk menulis agar nanti nggak numpuk di belakang memang mesti diakui bahwa kita itu bernasib sial nenek moyang kita Sang Kuriang dan Bandung Bondowoso dua orang itu kan bikin karyanya sehari sebelumnya tapi jangan ikuti mereka cicil buat tugas itu jangan seperti Sang Kuriang dan Bandung Bondowoso kembali ke sini pemilihan kata itu memperhatikan tiga hal makna kemudian keserasian dalam kalimat dan kecermatan terhadap bentuk apa saja itu yang pertama makna setiap kata bisa saja memiliki kesamaan makna tapi ada perbedaan makna konotatif contoh kita mengenal banyak sekali kata mengenai orang yang meninggal ada mati wafat gugur tewas mampus meninggal dunia paling tidak itu tetangga saya mati kemarin tetangga saya wafat kemarin waktu kita menyampaikan dua kata itu kelihatan tidak bedanya kelihatan ya mati itu mungkin kemungkinan orang itu tidak sengaja kesamber listrik atau kita benci banget dengan orang itu sehingga kita menggunakan kata mati tapi kalau kita menggunakan kata wafat kelihatan bahwa kita menghormati orang itu itu makna konotatif kemudian ada juga perbedaan makna karena kekhususan baju saya misalnya saya bilang baju saya warna coklat saya juga bisa bilang baju saya warna coklat kekuningan ini sangat perlu sewaktu kita mendeskripsikan sesuatu semakin khusus kita memilih sebuah kata semakin tepat orang membayangkan apa yang kita maksud nah ini yang disebut dengan kekhususan ketepatan makna akan muncul dari sana demikian juga waktu kita menceritakan data waktu kita bilang misalnya banyak orang dalam karya ilmiah kita tulis banyak responden kami yang ternyata memilih untuk ini banyak itu kualitatif tidak kuantitatif kita bilang misalnya 72% responden nah itu yang disebut dengan kekhususan juga usahakan untuk selalu menulis dengan lebih spesifik kecuali kalau memang kita ingin menggambarkan secara umum dulu kemudian kata juga dipilih berdasarkan kita memilih dengan relasi kalau ini contoh di dalam pelafalan ya kalau di dalam penulisan ini tidak terlalu berpengaruh kata apel dan apel coba saya makan apel kita merasanya saya makan apel mana yang benar saya makan apel apel itu artinya bersiaga mengikuti upacara itu apel harusnya kita ngomongnya apel ini contoh bagaimana penulisannya sama tapi pelafalannya berbeda dan maknanya juga berbeda atau kita menulisnya saya sangsi ia akan berhasil menempuh pendidikan itu tapi sanksinya menggunakan K S-A-N K-S-I itu sangsi yang artinya hukuman jadi ada sangsi yang artinya hukuman ada sangsi yang artinya ragu itu yang dimaksud dengan pemilihan kata yang sesuai dengan relasinya lalu yang terakhir juga ada kata-kata yang berubah makna nah ini perlunya kita mengecek ke kamus untuk mengetahui apa makna sesungguhnya dari sebuah kata yang kedua kita memperhatikan kata pemilihan kata itu berdasarkan keserasian dengan kalimat yang kita bentuk disini contoh ada kata jadi dan menjadi kata jadi itu kita gunakan sebagai konjungsi jadi yang menunjukkan hubungan sebab akibat tapi menjadi itu merupakan kata kerja misalnya makanan itu jadi basi di dalam tulisan terus di dalam tulisan formal kita tidak boleh menggunakan kata jadi disana kita harus menggunakan kata menjadi atau misalnya penelitian ini fokus pada buka kamus kita akan melihat bahwa fokus adalah kata benda harusnya kita menggunakan berfokus penelitian ini berfokus pada tenang jangan panik dulu aduh kapan saya mulai nulis kalau kayak gini banyak banget yang mesti diperhatikan makanya saya bilang kita itu menulis itu berurutan kita mulai dari wacana dulu yang penting pikirannya lurus dulu semua yang ditulis itu kita buat secara utuh dulu buat kerangka kembangkan habis itu kita perhatikan paragraf habis itu kalimat baru terakhir kata minimal orang sewaktu membaca tulisan kita dia bisa mendapatkan gambaran secara utuh kalau belum itu artinya wacananya belum beres baru setelah itu kita memperhatikan kata kata itu terakhir lho terus ada juga pasangan kalau menulis sesuai itu harus ada dengan di belakangnya kalau kita menulis terdiri itu pasangannya harus atas gak boleh dari kalau bergantung itu harus pada aduh ribet banget bahasa Indonesia ya iya tapi kan ini tingkatannya udah meningkat ya maksud saya kenapa saya sampaikan ini karena saya ingin teman-teman itu menjadi penulis yang tidak biasa-biasa aja lihatlah bahwa di depan sana itu perjalanannya ada tapi kita bisa pelan-pelan mulainya dari depan dulu menertibkan pikiran kemudian ada lagi nanti tambahan lagi kita akan menyesuaikan dengan ragam sekarang hari ini di depan teman-teman saya akan saya akan berbicara dengan ragam formal kalau saya ketemu dengan teman-teman saya bukan seperti ini cara saya bicara saya akan gak akan mungkin saya menyapa teman saya dengan bilang misalnya hai teman apakah Anda berniat untuk pergi mengopi dengan saya eh bro nongkrong sama gue saya ngomongnya akan kayak gitu nah itu adalah pemahaman kita bagaimana kita menggunakan pilihan kata bergantung pada konteks itu juga kita perhatikan lebih seru lagi nanti kalau kita memasukkan gaya bahasa ya ini biasanya digunakan oleh penulis kreatif kalau penulis karyanya jarang menggunakan ini lalu yang terakhir waktu kita memilih kata kita juga memperhatikan kecermatan bentuk disini kita lihat beberapa contoh kelewahan atau kelebayan kita kerap menggunakan kata yang bersinonim agar supaya hal itu dilakukan agar supaya pilih salah satu agar atau supaya kemudian kita kadang-kadang mencampurkan bentuk jamak jadi ada kata para banyak banyak penelitian penelitian terdahulu yang menunjukkan itu keliru banyak penelitian terdahulu gak perlu penelitian penelitian karena banyak sudah menceritakan jamak gak perlu diulang lagi lalu intensitas ini juga sering nih sangat besar sekali pengaruhnya amat sangat besar sekali banget itu berlebihan cukup salah satu sangat besar atau besar sekali kemudian juga ada yang berlebihan dengan mengulak saling tukar-menukar tukar-menukar bahu-membahu tembak-menembak itu sudah bermakna kesalingan tidak perlu lagi ditambahkan kata saling nah ini juga yang sering dilakukan oleh mahasiswa terutama untuk memperpanjang tulisannya melakukan analisis melakukan penelitian cukup menganalisis cukup meneliti gak perlu melakukan penelitian cukup dipendekkan kecuali karena memang ingin membuat tulisannya itu menjadi lebih panjang nah jadi teman-teman lihat bahwa dari mulai tataran yang paling atas yaitu wacana sampai dengan kata itu ada banyak hal yang bisa kita terapkan untuk membuat tulisan kita menjadi lebih menarik ini dalam bentuk tulisannya kalau dalam bentuk wacana yang lisan seperti ini tiga tataran bahasa juga kita gunakan kita menggunakan wacana untuk memikirkan bagaimana rangkaian yang ingin kita sampaikan lalu kita juga merangkai kalimat yang mau kita buat dan juga kita memilih kata yang akan kita gunakan yang jelas kita tidak menggunakan paragraf kalau kita berbicara baik Burike bagian pertama sudah selesai mudah-mudahan ada banyak manfaat yang teman-teman peroleh kita rehat dulu jadah dulu sebentar sebelum kita masuk ke bagian yang lebih sulit tadi wah tadi belum susah ya ternyata bagian kedua ini lebih susah karena lebih teknis baik kita jeda berapa menit Pak Ivan tergantung pertanyaan dari teman-teman aja kalau ada yang bertanya oke baik saya buka dulu di kolom Q&A oh ini masih satu yang ditanyakan Pak Ivan mengenai materinya apakah nanti akan dibagikan sudah diterima belum oleh Panitia saya tadi udah kirim sih oke tapi ini berarti bisa dibagikan bisa-bisa boleh-boleh silahkan sangat-silahkan sangat saya persilahkan ya saya persilahkan kepada teman-teman mahasiswa apabila ada yang ingin ditanyakan mungkin kita buka dulu tiga menit ya barangkali ada yang ditanyakan silahkan ini mungkin mahasiswanya masih malu-malu ini padahal 600 orang loh ini bu iya betul atau kalau gitu biasanya harus ada yang nanya dulu ini baru terpicu untuk menanyakan berarti mungkin saya dulu kali ya Pak silahkan baik Pak Ivan kalau ini pengalaman saya sebagai dosen dan pengalaman saya sebagai dulu menjadi mahasiswa dulu waktu saya skripsi S1 memang kemampuan penulisan saya itu berbeda dengan pada saat saya melakukan tesis mungkin karena perkembangan informasi kemudian kita juga semakin mature sehingga proses menulis itu jadi berbeda kalau pada saat tesis itu saya karena sudah lebih dewasa jadi bertanggung jawab penuh terhadap apa yang akan saya tulis jadi baca referensi sebanyak-banyak kalau tadi Pak Ivan menyebutkan 100 ya untuk master magister di tesis saya itu bisa 120 lebih Pak tapi ketika dituliskan memang tidak sampai 120 jadi dipilah-pilah untuk skripsi untuk mahasiswa S1 cenderung dia belum sedewasa ketika ada di level magister bagaimana caranya untuk memboosting memboosting itu apa ya memacu mahasiswa S1 supaya mau membaca referensi sebanyak-banyaknya sehingga dosen juga ikut senang ketika mahasiswanya rajin membaca itu saja Pak sebenarnya kan sebenarnya tujuan mesti kadang-kadang gini yang jadi masalah kita itu tidak memahami tujuan membaca itu yang sering menjadi masalah membaca kemudian dianggap sebagai beban padahal membaca itu tujuannya untuk meningkatkan wawasan sewaktu kita memahami apa yang kita tulis kita itu akan jauh lebih lancar untuk menuliskannya bayangkan aja misalnya kita menulis tentang kita menulis mengenai aktivitas orang di media sosial dengan kita menulis tentang perkembangan terbaru kecerdasan buatan artificial intelligence untuk menulis yang pertama mungkin tidak berpikir terlalu panjang ya teman-teman ya tinggal memikirkan aja kita ngapain IC komunitas media sosial tapi begitu yang kedua perkembangan terbaru kecerdasan buatan atau artificial intelligence mesti buka rujukan-rujukan jadi semakin familiar kita dengan sebuah topik itu semakin mudah kita untuk mengeluarkan gagasan wawasan pengalaman kita dari topik tersebut nah itu sebenarnya tujuan utama dari membaca begitu kita menentukan topik tertentu yang menjadi sasaran tugas kita kita mengumpulkan hal tersebut saya ambil contoh saya itu tesis saya S1 sudah terlalu lama jadi saya sudah agak lupa S2 lah S2 saya itu topik saya adalah strategi peningkatan kualitas ilmiah wikipedia bahasa Indonesia saya memang wikipediawan dan gara-gara itu saya memilih topik yang menjadi kesukaan saya ini sebenarnya salah satu kiap jadi kalau milih topik pilihlah topik yang disukai jangan pilih topik yang ya udahlah yang ada aja gitu percayalah kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai hasilnya itu biasanya jauh lebih bagus daripada kalau kita melakukan sesuatu karena terpaksa saya waktu itu milih topik yang menjadi kesukaan saya kan jadi enak nulisnya topiknya secara umum ya orang nanya tentang wikipedia ke saya saya ngerti ngerti semuanya gitu bagaimana saya jadi wikipedia dari tahun 2006 jadi udah lama sekali sampai sekarang saya masih hobi nulis di sana strategi peningkatan kualitas ilmiah wikipedia bahasa Indonesia dulu saya berangkat dengan cita-cita wikipedia ini harus bisa jadi rujukan kan banyak dosen yang menganggap wikipedia gak boleh jadi rujukan tapi ya ternyata saya gagal buktikan gak apa-apa paling gak saya puas gitu loh bahwa wikipedia saya tahu kenapa wikipedia tidak boleh jadi sumber rujukan utama karena wikipedia itu disebutnya sumber tersier sebelum itu kan saya gak tahu saya gak belajar bahwa di dalam rujukan itu ada kasta ada rujukan primer rujukan sekunder rujukan tersier nah ensiklopedia itu dan majalah dan koran majalah itu masuk ke dalam rujukan tersier itu rujukan yang dibuat berdasarkan sumber sekunder di dalam tulisan ilmiah yang umumnya diminta sebagai sumber rujukan kan primer dan sekunder primer itu yang ngambil langsung survei questionnaire sekunder itu tulisan yang dibuat berdasarkan sumber primer nah karena itu kemudian akhirnya saya baca tuh berbagai tulisan ya bener sih kata Bu Rika tadi lebih dari 100 sih kok gitu memang tapi pada akhirnya yang digunakan ada hanya beberapa dan bahkan kalau saya lihat ya ini mungkin tidak bermaksud mengajarkan untuk malas membaca sebenarnya kalau saya lihat dari beberapa tulisan yang saya buat dan teman-teman saya itu sebenarnya ada yang disebut sebagai jurnal utama jadi biasanya itu ketika kita menulis sebuah topik ada satu jurnal atau satu makalah yang kita gunakan sebenar-benar sebagai rujukan utama nah katamkan itu biasanya itu aja katamkan itu nah yang lain-lainnya itu kita gunakan sebagai sumber tambahan itu dari pengalaman saya sih Bu Rika iya betul Pak jadi meskipun banyak nih referensi yang kita baca ya tetap kita akan memiliki referensi utama ya Pak iya skripsi atau tugas akhir kita ya baik jadi tipsnya adalah sukai bidang yang ingin kita tulis ya Pak iya sebaiknya sebegitu oke baik terima kasih Pak Ivan nah ini nah betul kan sudah ada penanya berikutnya baik ini saya bacakan pertanyaannya oh oke ini tidak ada nama untuk teman-teman mahasiswa yang mau bertanya mungkin silahkan dituliskan nama dan prodinya ya supaya kami semua bisa oke ini ada pertanyaan selamat siang Pak sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi penulisan yang singkat dan padat akan lebih mudah dimengerti oleh pembaca dari pengalaman yang sering kali saya hadapi tulisan yang pendek akan dinilai kurang niat sehingga kami sebagai mahasiswa sering menulis bahasa-bahasi untuk memanjangkan paper dan pembahasan menjadi jauh dari topik utama jadi ngelenceng begitu Pak nah menurut Bapak bagaimana cara terbaik untuk membuat tulisan yang jelas sudah dimengerti dan juga panjang mungkin paling utama itu struktur ya jadi ketika kita ingin mengembangkan pembahasan saya beri contoh aja deh ini adalah salah satu cara yang sering saya gunakan untuk mengembangkan tulisan peta pikiran mind map ini contoh waktu itu saya ingin membuat tulisan tentang plagiarisme lalu kita berangkat dari satu topik kan biasanya ya di titik sentral kemudian cara kita untuk mengembangkan apa saja yang mau kita tulis kita bisa buat seperti ini dari diagam seperti ini saya bisa bikin tulisan 1500 kata artikel biasa ya bukan artikel ilmiah jadi dijelaskan dulu definisi plagiarisme terus kemudian apa sebab dan apa akibatnya lalu jenis-jenisnya penanganannya alat bantunya ketika kita membuat peta seperti ini kita jadi bisa memperluas topik yang ingin kita bahaskan biasanya itu buntunya karena kita itu gak kebayang luas bidang yang mau kita bahaskan kita itu langsung mulai dengan gaya koboy nembak nulis gitu kalau nulis kayak gitu ya memang terbatas dengan apa yang kita pikirkan tapi ketika kita sudah bisa memetakan keseluruhan gagasan kita seperti ini ini peluangnya terbuka banget nih kan kita bisa mengembangkan lebih lanjut nih misalnya definisi setelah kita buat kayak gini oke peraturan peraturan itu peraturan dari mana aja peraturan Indonesia ada ada juga peraturan dari hukum internasional misalnya waktu itu saya dapat dari undang-undang pendidikan nasional dan dapat dari blacks dictionary of law dapat dari situ nah itu jadi kiatnya kalau menurut saya untuk bisa mengembangkan tulisan tulisan itu kan dikembangkan bisa dengan kita menjabarkan dengan bertele-tele bisa juga dengan kita menjabarkan dengan lebih luas atau lebih mendalam nah caranya adalah dengan membuat peta pikiran seperti ini ini akan membuat kita bisa menstrukturkan pikiran gitu mungkin kiat dari saya ini bisa saya bagikan kalau berminat di ruang obrolan ya terima kasih Pak Ivan jadi perlu membuat mind mapping ya Pak lebih dulu sebelum kita mau menuliskan tetap panjang panjang tapi tetap sesuai dengan jalurnya ya Pak ya nah kalau untuk tadi kan untuk yang menangani masalah panjang tadi tuh bisa dengan membuat peta pikiran ini kan topiknya ada panjang jelas mudah dimengerti jelas kalau jelas dengan kita membuat struktur seperti tadi itu terus kita mengenal tadi ada pembuka isi dan penutup kita bisa lebih menstrukturkan apa yang menjadi pemaparan kita misalnya begini pada awal kita bisa membuat subjudul subjudulnya ini kalau buat artikel biasa ya definisi sebab akibat terus pencegahan dan lain-lain subjudul itu membantu untuk membuat pembaca lebih memahami pola pikir kita kita juga bisa menyampaikan sedikit ringkasan pada bagian pembuka bab atau bagian pembuka karangan kita menjelaskan tulisan ini akan membahas plagiarisme dari sudut A, B, C, D makanya pada beberapa pedoman penulisan karya ilmiah itu diharuskan untuk membuat penjelasan mengenai sistematika tulisan saya gak tahu kalau di Presiden Mulia ada keharusan untuk itu atau enggak tapi biasanya bab sistematika tulisan atau sistematika karya akhir atau tulisan akhir itu ada pada bab satu itu cara untuk membuat tulisan menjadi lebih jelas mudah dimengerti ini urusannya panjang kalau itu kalau itu kan tadi ya mesti paragrafnya kemudian kalimatnya katanya jadi lebih lebih banyak yang mesti kita lakukan begitu mungkin Bu Rike tadi nama penanyainya tidak jelas soalnya iya masih anonim Pak baik terima kasih Pak Ivan Anin semoga bisa menjawab ya mahasiswa oke berikutnya ada satu pertanyaan lagi ada dua ini Pak cuma yang satu masih anonim juga ya siang izin bertanya selain dari jumlah referensi atau jurnal yang dibaca apa apa yang menjadi pembeda antara skripsi S1 dengan tesis magister ini tiap kampus beda-beda ya tapi secara umum kalau skripsi setarus saya secara umum ya ini ya skripsi itu tidak diminta untuk melakukan kajian yang terlalu mendalam itu skripsi itu lebih untuk membuktikan sebuah teori jadi ada rujukan kemudian dia berusaha melakukan hal yang sama nah dari skripsi itu yang diminta hanya itu sementara untuk tesis itu diminta untuk lebih mendalam jadi melakukan analisisnya lebih mendalam lagi kalau untuk disertasi itu diminta untuk menggugat atau membuat teori yang baru jadi kurang lebih itu dari segi kedalaman kajian ini cuman lagi-lagi ini tergantung dari institusinya oke baik mungkin juga tergantung dengan dosen pembimbing juga ya benar benar faktor manusia itu tidak boleh diabaikan iya betul Pak Ivan oke baik ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak Ivan mungkin kita bacakan saja ya Pak Ivan baik ini ada ini ada nama ini dari Ediva Prodi Business selamat siang Pak izin bertanya untuk perihal penulisan paper tugas akhir kami apakah dalam penulisan paper dapat menggunakan bahasa Inggris dengan menggunakan italik dikarenakan kami tidak terpikirkan atau tidak menemukan ada kata yang cocok dengan kata yang ingin kami sampaikan dengan bahasa Indonesia mungkin ya selain itu apakah ada masukan lain untuk masalah diaklukan istilah mungkin ya boleh jadi memang di dalam perdoman ejaan kita kita boleh menggunakan istilah bahasa Inggris kalau kita tidak menemukan bahasa Indonesia nya atau kita rasa orang-orang sulit memahami jadi pakai aja bahasa Inggrisnya dan ditulis dengan huruf niring itu ada kok sangat diizinkan lalu solusinya misalnya pingin nih terus tapi masih belum tahu padananya apa biasanya sih kalau sekarang itu setiap hari itu saya mendapatkan puluhan pertanyaan di lewat Twitter mengenai berbagai aspek kebahasaan atau kalau mau itu setiap hari Kamis malam di Instagram ada syaran langsung namanya tabah yang jawab kebahasaan nah disitu bisa ditanyakan padanan istilah ditanyakan kaidah bahasa itu teman-teman bisa bisa ke sana jadi bisa lewat Twitter bisa juga lewat Instagram kalau mau nanya ke saya ya kalau mau menggunakan bahasa Inggrisnya boleh sayangnya sekarang idealnya kan begini nih kita punya kamus idealnya yang bisa memberikan padanan kata apapun yang kita cari sayangnya itu belum ada mudah-mudahan nanti kita bisa buat ya memang narabahasa nih saya baru perusahaan saya baru 2 tahun dan memang tujuan kami bisa menyediakan alat lebih banyak buat orang-orang yang berniat untuk menggunakan bahasa Indonesia baik terima kasih Pak semoga program di narabahasa bisa teraksana ya Pak sehingga kita bisa memakai produk yang ditawarkan oleh narabahasa baik Pak Ivan sudah tidak dapat pertanyaan lagi mungkin kita bisa lanjutkan ya Pak oke iya ternyata pembahasan bagian satu cukup panjang ya mohon maaf mungkin saya lanjutkan dengan agak cepat kali ibu ya biar selesai bahannya ejaan ini sebenarnya adalah hal yang sangat teknis susah cuman teknis banget ini bisa dibilang kayak kita itu kalau kita mau presentasi bahan presentasi kita itu adalah gramatika yang tadi saya jelaskan di depan sedangkan ejaan ini baju yang kita pakai jadi ini bungkus tapi kadang-kadang kita kalau bungkusnya nggak bagus untuk melihat isinya pun kita kadang-kadang males ya kalau melihat orang tulisannya berantakan tanda bacanya nggak jelas itu untuk mulai baca aja kita malas makanya walaupun remeh ejaan ini sangat diperlukan nah saya sangat sarankan teman-teman untuk mengunduh dua dokumen ini yang satu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang satu lagi buku penyuluhan bahasa Indonesia untuk ejaan khusus nah dua hal ini dua buku ini memuat kaidah-kaidah ejaan yang bisa teman-teman gunakan sewaktu menulis nanti jadi nggak ada lagi tuh pertanyaan bedanya tanda petik dua dan tanda petik satu apa sih banyak tuh yang nulis kayak gitu ya mungkin karena kalau di Twitter itu memang saya sudah hafal lah warganya Twitter itu males baca jadinya yang mereka lakukan nanya aja padahal udah ada buku rujukannya akhirnya yang saya lakukan kalau ada yang nanya kayak gitu saya tunjukkan rujukannya ada tiga aspek di dalam ejaan huruf kata dan tanda baca ini penjelasannya sangat teknis ya teman-teman dan detailnya sebenarnya bisa dilihat di buku rujukan ini yang saya sampaikan ini saya berikan saja ringkasannya penulisan huruf itu ada tiga kaidah yaitu huruf kapital huruf miring dan huruf tebal huruf kapital penggunaannya ada lima yaitu untuk awal kalimat untuk setiap unsur judul untuk nama diri untuk jabatan dan gelar dan untuk sapaan ini secara ringkas ya jadi awal kalimat tiap unsur judul judul nama diri gelar atau jabatan dan sapaan lalu huruf miring digunakan untuk tiga keperluan selama ini mungkin yang kita ketahui hanya untuk kata bahasa lain ini contoh aku udah mendownload berkas itu boleh gak nulis kayak gitu boleh tapi udahnya pakai huruf miring karena itu adalah bahasa percakapan kemudian downloadnya pakai huruf miring karena itu adalah kata bahasa inggris dan pakai tanda hubung jelas ya jadi ini penggunaan huruf miring kemudian kita juga bisa menggunakan huruf miring untuk menghususkan jadi misalnya istilah internet nah itu kita ingin menghususkan itu internet kita bisa pakai tanda petik bisa juga pakai huruf miring boleh pakai huruf tebal gak? gak boleh kita biasanya menganggap bahwa untuk menegaskan sesuatu kita pakai huruf tebal menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia huruf tebal bukan digunakan untuk itu yang digunakan untuk mempertegas atau menghususkan adalah huruf miring kemudian kita menulis judul buku judul majalah judul koran di dalam kalimat itu juga pakai huruf miring lantas huruf tebal dipakai untuk apa? ini contoh kalau ada miring dalam miring kan kadang-kadang gitu ya misalnya judul bukunya analisis fishbone diagram fishbone diagram itu bahasa asing jadi kita biasanya tulis dengan huruf miring tapi karena ini sudah ada dalam huruf miring kita tulisnya dengan tebal jadi miring dalam miring itu gak ditegakkan biasanya kita kan kalau miring dalam miring kita tegakkan enggak pakai huruf tebal lalu bagian tulisan kita juga pakai huruf tebal sederhana ya kalau dibuat kayak gini jadi penulisan aturan penulisan huruf itu hanya huruf kapital huruf miring dan huruf tebal nah kembangannya banyak tuh nanti untuk nama diri nih misalnya pertanyaannya apakah nama penyakit di awalnya huruf kapital? jawabannya tidak kecuali kalau itu diambil dari nama tempat jadi misalnya coba aja kita lihat ya dia sakit batuk B-nya huruf kapital enggak? enggak kan? terus dia menderita penyakit Parkinson Parkinson itu pakai huruf kapital karena diambil dari nama orang jadi kembangan untuk nama diri itu banyak macam-macam lalu penulisan bentuk kata dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata dasar lalu ada empat jenis penurunan kata dengan imbuhan dengan kata ulang dan dengan kata majemuk dan dengan kependekan untuk kata dasar yang menjadi isu adalah bentuk baku sebuah kata itu seringkali kita tidak hafal bentuk baku sebuah kata ketika ragu yang kita lakukan itu adalah mencari di KBBI nih saya beri contoh ya jadi ada situs KBBI Kemdikbud KUID teman-teman lihat di sini misalnya mau cari yang baku itu analisis atau analisa tik aja analisa ada tanda panah ke analisis jadi artinya yang baku itu analisis terus misalnya ada kata apa misalnya aktivitas kita tulisnya aktivitas pakai F ternyata salah yang baku aktivitas pakai V jadi cara kita menguji kata baku atau enggak kan seringkali kita ragu waktu nulis yang baku yang baku A atau B caranya cek ke KBBI lalu lihat apakah dia punya entry seperti ini atau dia bentuknya itu cuma seperti ini kalau ini artinya tidak baku yang aktivitasnya tidak baku yang baku yang ini situs webnya KBBI Kemdikbud kalau tidak atau lupa itu cukup ingat yang tautan yang tadi saya berikan di di mana di salingia yang untuk tataran bahasa link 3 ifananin kemudian kata berimbuhan digabung kecuali pada beberapa kata khusus boleh pakai tanda hubung jadi untuk memperjelas apapun kalau ragu pakai tanda hubung itu diizinkan kalau ragu penerapan lainnya ini misalnya non-TNI ini pakai tanda hubung karena bergabung dengan huruf kapital lalu kata ulang kasus yang seringkali perlu menjadi perhatian ini saja undang-undang sayur-mayur contohan ini kan kata ulang tapi perhatikan kapitalisasinya beda yang pertama undang-undang ini dua-duanya pakai huruf kapital sayur-mayur yang pertama saja yang kedua tidak bisa lihat kira-kira kenapa karena yang pertama itu dua-duanya sama ini disebut kata ulang sempurna kalau ini kata ulangnya tidak sempurna yang satu sa yang satu ma berubah bunyi namanya jadi kalau untuk kata ulang dikapitalkan yang dikapitalkan dua-duanya kalau dua-duanya sama gampangnya gitu kemudian kata majemuk ini pada umumnya digunakan spasi contoh wali kota hanya ada beberapa yang ditulisnya serangkai contoh olahraga bagaimana caranya kita menghafal mengetahui mana yang dirangkai mana yang tidak sebenarnya secara umum anggap aja dipisah kecuali kalau kita ragu jadi misalnya gini lagi-lagi buka KBBI ya untuk mengecek wali kota dirangkai dulu nih biasanya kan banyak orang yang nulisnya wali kota kan tuh lihat ada tanda panah ya sama atau gak ditemukan jadi wali kota itu nulisnya wali spasi kota kemudian tadi apa olahraga olahraga juga dipisah dong olahraga gak ada kan yang ada olahraga dirangkai kenapa begitu kenapa bahasa Indonesia tidak konsisten semua bahasa manusia tidak konsisten kalau belajar bahasa Jerman nanti akan belajar artikel di derdas itu penerapannya beda-beda kemudian belajar bahasa Inggris ada bentuk kalah ya bentuk lampau pakai ed di belakangnya arrive jadi arrive depart jadi departed tapi tiba-tiba ada go jadi when do jadi did itu tidak beraturan kan itu harus dihafal memang belajar bahasa Jepang itu juga ada bentuk tidak beraturannya semua bahasa karena manusia itu tidak konsisten bahasa manusia itu pasti tidak konsisten walaupun sedikit yang tidak konsisten terus kemudian yang perlu diperhatikan dari kata majemuk ini bentuk ulang yang diulang itu hanya unsur pertama kemudian ketika menggunakan tanda hubung kita kalau ada tiga kata ibu bapak kami itu kan artinya bisa dua ya untuk memperjelas kita bisa berikan tanda hubung ibu tanda hubung bapak kami itu artinya orang tua tapi ibu bapak kami nenek dari bapak penggunaan tanda titik untuk kependekan ini ada tiga versi yang pertama tidak pakai titik sama sekali yang kedua pakai titik pada setiap unsurnya yang ketiga pakai titik hanya pada bagian akhir ada tiga cara penulisan ya bagaimana caranya kalau dia itu singkatan nama organisasi singkatan nama dokumen atau singkatan nama tempat tidak pakai titik sama sekali PT perseroan terbatas tidak pakai titik DPR tidak pakai titik itu nama organisasi kan undang-undang dasar UUD tidak pakai titik DKI tidak pakai titik kalau nama gelar atau namanya singkatan yang berhubungan dengan orang itu pakai titik setiap unsurnya ini singkatan SB Yudhoyono ini kan nama orang ya S titik B titik kemudian gelar ini juga pakai titik lalu ada juga yang pakai titik tapi ini berupa singkatan di dalam persuratan tidak banyak itu cuma sampai dengan untuk perhatian atas nama tidak terlalu banyak yang lainnya itu titiknya pada bagian akhir JTH HLM DLL SBB huruf kemudian kalau kita membuat memakai akronim singkatan yang bisa diucapkan sebagai sebuah kata kadang-kadang yang menjadi pertanyaan kita ini pakai huruf kapital apa enggak puskesmas misalnya dia pakai huruf kapital kalau merupakan bagian dari nama perhatikan bedanya ini saya pergi ke puskesmas GUID dengan saya pergi ke puskesmas itu nah puskesmas itu P-nya tidak huruf kapital kemudian penulisan lambang ini seperti ini kita menggunakan standar internasional termasuk nanti penulisan rupiah ini penulisan bentuk kata lalu satu lagi penulisan berdasarkan yang pertama ini ada namanya pronomina atau kata ganti ku dan kau ini jarang digunakan dalam penulisan ilmiah ini lebih banyak digunakan di dalam penulisan sastra dalam penulisan ilmiah tidak dipakai dalam penulisan ilmiah kita pakai paling ini kata nya nya itu selalu ditulis rangkai tidak ditulis di pisah nah yang sering dipakai ini nih bagaimana menulis angka atau bilangan penulisan angka kalau kita bisa menulis dengan huruf atau dengan angka kalau dengan huruf 3 101 kalau dengan angka kita menulisnya ini 23 112 bagaimana penggunaannya kita menggunakan huruf kalau ketika ditulis dia tidak lebih dari dua kata 101 20 13 itu masing-masing dua kata jadi ditulisnya dengan huruf kalau lebih dari dua kata 23 itu ditulisnya dengan angka ini aturan baku ya di pedoman ejaan kita memusingkan iya memang memusingkan cuman ya namanya ejaan itu kan memang teknis sekali dan bergantung kepada pembuat kebijakan lalu ketika kita menulis butir misalnya saya membeli tiga buah 23 jeruk dan dua mangga kalau kita menggunakan bentuk yang berjejer seperti itu kita pukul rata semua kita pakai angka tidak perlu sebagian pakai angka sebagian pakai huruf pada awal kalimat kita tidak boleh menggunakan angka jadi 31 walaupun ini harusnya karena tiga kata ditulisnya dengan 31 angka tapi karena ini di awal kalimat kita gunakan huruf bukan angka kita boleh menulis satu dalam kurung satu hanya pada tiga kasus yaitu ketika kita menulis untuk dokumen hukum menulis perjanjian maksudnya kemudian kedua peraturan perundang-undangan dan ketiga ketika kita menggunakan dalam pitansi di luar dari itu kita tidak usah dan tidak boleh menggunakan dua-duanya tidak ada manfaatnya kita cukup pakai salah satu bilangan besar bisa ditulis seperti ini 34 juta jadi tidak usah 34.000.000 nilai uang ditulisnya rp tidak pakai titik tidak pakai spasi lalu kita pemisah ribuan menggunakan titik pemisah desimal menggunakan koma bagaimana kalau kita mengambil data dari excel data dari excel itu kan di format sesuai dengan setelan excelnya kadang-kadang setelan excel kita itu menggunakan bahasa inggris kalau itu kasusnya ya sudah karena itu kan kalau kita ganti formatnya itu akan merusak formula yang kita gunakan kalau itu yang menjadi masalah tidak apa-apa nah masalahnya kan kalau di word kalau kita mengetik di word format huruf kan tidak menentukan perhitungan jadi kalau di excel tidak usah ikuti aturan ini lalu penulisan bilangan tingkat kedua itu tulisnya seperti ini kedua atau ke tanda hubung dua atau angka dua ketika dipakai di dalam judul bilangan tingkat itu diawali huruf kapital jadi misalnya ulang tahun kedua misalnya itu kita tulisnya ini banyak orang yang menulisnya itu ini maaf ya tulisannya miring saya belum tahu bagaimana cara mengubah formatnya kayaknya waktu itu pernah ada yang keubah ulang tahun ketiga kenya huruf kapital kalau digunakan dalam judul ya bukan huruf kecil kenapa karena ke disana sebenarnya sama dengan ketiga orang itu menulis huruf kecil karena berpikirnya itu ke yang menunjukkan tempat padahal bukan itu merupakan singkatan dari kata ketiga nah ketiga kalau kita tulis seperti ini kan tetep huruf kapital lalu kata depan ini juga sangat sering salah di yang dipisah dan di yang dirangkai ini masalah abadi sampai sekarang dari saya mulai aktif di twitter tahun 2010 untuk mengampanyakan bahasa Indonesia pertanyaan yang beredar sampai sekarang masih tetap sama selalu di yang dipisah dan di yang dirangkai itu bikin bingung dan bikin emosi dosen juga kadang-kadang sebenarnya kuncinya di yang dipisah itu menunjukkan tempat di yang dirangkai itu menunjukkan kata kerja pasif oke pisah tempat rangkai kata kerja cara mengujinya ganti dengan ke dan me coba di antaranya mengantaranya ada gak gak ada tapi ke antaranya ada kan jadi itu ditulisnya terpisah karena bisa diganti dengan ke kalau bisa diganti dengan ke ditulis dipisah kalau bisa diganti dengan de di ditulisnya dirangkai dilarang dilarang disusun melarang dan menyusun ada kan tapi ke larang dan ke spasi susun itu gak ada jadi dilarang harusnya ditulisnya di rangkai mudah-mudahan sedikit aja karena ini memang lama ya untuk menyembuhkan penyakit ini saya juga sampai sekarang selalu bertemu dengan orang yang tidak tahu bagaimana membedakan di yang dipisah dan di yang dirangkai tapi patokannya kurang lebih begitu teman-teman di yang dipisah itu bisa diganti dengan ke dan menunjukkan tempat di yang dirangkai itu bisa diganti dengan me dan menunjukkan kata kerja atau kegiatan artikula dalam bahasa Indonesia tidak banyak hanya ada si sang dan para ini sebenarnya mirip dengan bahasa Inggris e atau n atau the ini yang disebut dengan artikula ditulisnya dipisah kemudian pakai huruf kecil satu lagi yang sering membingungkan adalah pun pun yang dipisah dan pun yang dirangkai pada gampangnya secara mudah pun itu ditulis terpisah pun yang ditulis rangkai itu hanya sedikit hanya ada 12 dapetnya dari mana bisa dari KBBI bisa juga cari di Google pun yang dirangkai digunakan sebagai konjungsi atau kata hubung tanda baca tanda baca ini kalau saya jelaskan satu persatu banyak sekali ya ada 15 tanda baca tapi secara umum bisa dikelompokkan begini tanda titik tanda seru dan tanda tanya ini kita gunakan untuk menutup atau mengakhiri titik seru tanya ini mengakhiri kalimah digunakannya bergantian kalau titik tidak usah pakai tanda tanya kalau sudah pakai titik tidak perlu pakai tanda seru atau sebaliknya kemudian ini tanda koma titik koma dan titik dua digunakan sebagai pejeda aturannya detailnya itu bisa teman-teman lihat di yang tadi saya sampaikan penoman umum mejaan bahasa yang mikir lalu ada tanda baca pengapit ada petik dan tanda kurung ini ada contohnya masing-masing ini contoh misalnya workshop itu padanan bahasa indonesianya loka karya kalau mau menulis bahasa indonesia dan bahasa inggris tekniknya seperti ini jadi misalnya nih teman-teman sudah tahu bahasa indonesianya tapi merasa bahwa orang mungkin belum paham ya bahasa indonesianya apa misalnya kalau di digital itu misalnya ada istilah apa ya tethering misalnya tethering itu bahasa indonesianya penambatan kan kita kan ada laptop kemudian kita punya ponsel ada koneksi kita tambatkan laptop kita ke koneksi tersebut jadi bahasa indonesianya tethering itu penambatan tapi kalau kita sebut penambatan kita ragu orang paham bisa tulis kayak gini penambatan dalam kurung tethering tetheringnya pakai huruf miring jadi itu teknik agar kita bisa menulis istilah asingnya bisa juga menulis istilah bahasa indonesianya bagaimana kalau saya tahunya cuma bahasa inggrisnya doang yaudah berarti tulis ini misalnya dalam contoh ini ya workshop pakai huruf miring workshop itu resmi dibuka tapi kan kalau kita banyak sekali menggunakan kata bahasa inggris dalam tulisan kita nanti kelihatannya miring semua nanti tulisannya kemudian tanda hubung tanda pisah dan garis miring ini disebutnya tanda baca penghubung dia ini contohnya tanda hubung di PHK di PHK itu di nya awalan pembentuk kata kerja kemudian PHK itu singkatan tanda pisah lebih panjang sedikit ini tanda pisah digunakan untuk menunjukkan rentang alis miring ini penggunaannya banyak untuk mengganti atau atau mengganti per ini kata per diganti dengan huruf miring lalu tanda baca penyingkat elipsis apostrof elipsis digunakan kalau ada bagian yang dipisah ini terutama berguna waktu kita membuat kutipan kalau kutipannya panjang kita bisa meringkas bagian kutipan yang kita sembunyikan itu dengan titik 3 atau elipsis nah ini yang seringkali membuat orang bingung kok saya baca di buku rujukan saya ini misalnya pemisah ribuannya pakai titik itu karena dia pakai bahasa Inggris eh pakai koma ini adalah perbedaan antara ejaan bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Inggris lalu ejaan bahasa Inggris pun antara bahasa Inggris Britannia atau British English dengan bahasa Inggris Amerika atau American English itu berbeda cara penulisannya ini lihat ya kenapa saya kemukakan ini biar gak bingung kadang-kadang bingungnya itu lihat di buku rujukan yang notabene adalah bahasa Inggris Amerika kemudian dicocokkan dengan cara penulisan bahasa Indonesia ya gak kena tiap bahasa punya kaedah masing-masing ini udah jelas banyak orang yang sudah tahu ya kalau kita menggunakan titik buat memisahkan ribuan bahasa Inggris menggunakan koma kemudian memisah tanggal kita menggunakan tanda hubung bahasa Inggris pakai garis miring lalu orang sering berantem gitu bahwa bahasa Inggris itu bulan dulu baru tanggal itu cuman orang Amerika orang orang Eropa itu menggunakan sama kayak kita kok orang Amerika itu emang suka aneh-aneh setirnya aja beda sama kita kan beda sendiri jadi jangan anggap semua bahasa Inggris itu adalah bahasa Inggris Amerika ada bahasa Inggris Britania loh namanya aja bahasa Inggris jadi harusnya berasalnya dari Inggris bukan dari Amerika pemisah waktu kita pakainya titik bahasa Inggris menggunakan titik 2 beda disini petikan tidak langsung misalnya ia disebut pahlawan jadi ada petikan langsung dan petikan tidak langsung petikan langsung misalnya ia berkata jangan lupa makan nah itu petikan langsung tuh perkataan orang tapi petik disini tidak langsung karena dia menunjukkan arti khusus nah titiknya beda kalau petikan langsung misalnya kita mengutip orang Smith 2020 menyatakan koma tanda petik pakai habis itu kalimat India itu namanya petikan langsung kalau itu titiknya di dalam tapi kalau kita menyebut benda tersebut disebut A nah A nya ini kita pakai tanda petikan itu petikan tidak langsung titiknya di luar kita melihat kita suka bingung kita kerap bingung karena kita melihat bahasa Inggris Amerika bahasa Inggris Amerika itu tidak membedakan bahasa Inggris Britania membedakan lalu koma serial ini adalah koma yang terletak setelah daftar yang terdiri atas lebih dari dua butir kalau ada kata dan atau sebelumnya itu bahasa Indonesia selalu pakai koma ah saya baca buku-buku banyak yang gak pakai koma itu karena tidak tahu atau kita melihat buku rujukan bahasa Inggris Amerika bahasa Inggris Britania pakai loh ya ini namanya koma serial atau Oxford koma bahasa Inggrisnya jadi kelihatan disini bahwa banyak kesalahan yang kita lakukan itu karena kita tidak tahu adanya perbedaan kaida ejaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ini kayaknya karena waktunya pendek saya izin Bu Rike untuk saya teruskan aja pada bagian ketiga ya nanti baru setelah bagian ketiga selesai kita memberikan kesempatan untuk menjawab dua bagian yang tadi saya jelaskan itu dasar untuk menulis apapun sebenarnya teman-teman perlu belajar gramatika dan teman-teman perlu belajar ejaan itu tataran bahasa yang lima tataran bahasa itu kita gunakan untuk menulis berbagai jenis ada enam laras bahasa tadi di depan ya salah satu diantaranya adalah karya ilmiah jadi setelah kita mendapat dasar tadi sekarang kita masuk kepada kehususan dari penulisan karya ilmiah ingat ya tadi ada wacana paragraf kalimat kata ejaan kita mulai dari wacana ketika kita ingin menulis karya ilmiah apa saja sih jenis karya ilmiah itu jenis karya ilmiah bisa digolongkan menjadi dua bagian besar yaitu karya ilmiah yang bentuknya non-buku dan karya ilmiah yang bentuknya buku yang non-buku ini ada hasil litbang kesadjanaan dan ulasan ini contoh-contohnya teman-teman bisa lihat lalu yang berbentuk buku ada bahan ajar pengayaan kompilasi dari semua jenis penulisan ini ada yang disebut penulisan ilmiah populer penulisan ilmiah populer itu adalah penulisan dengan gaya ilmiah artinya dengan menggunakan pendekatan yang logis sistematis berdasar tapi disampaikan dengan bahasa yang populer itu biasanya kita temukan dalam artikel ilmiah populer atau buku-buku populer kayak bukunya Yufal itu buku ilmiah populer namanya kalau kita lihat tadi saya menyampaikan bahwa yang namanya wacana strukturnya selalu terdiri atas tiga bagian pembuka isi dan penutup kalau kita bedah berbagai ragam karya ilmiah tadi ragam karya ilmiah ini memiliki perbedaan sistematika secara umum kita bisa lihat ada tiga sistematika umum untuk sebuah tulisan ilmiah ada yang bentuknya laporan utuh yang teman-teman buat ini namanya laporan utuh karya akhir atau tugas akhir ini laporan utuh ada bagian awal bagian utama dan bagian akhir bagian awal biasanya isinya halaman-halaman administratif daftar isi karena ini bentuknya buku ada juga karya ilmiah yang bentuknya makalah ini jauh lebih sederhana saya tidak tahu apakah di Prasetya Mulia ada juga karya akhir yang bentuknya makalah atau ada keharusan untuk mengirim ke jurnal tapi buat teman-teman nanti juga waktu mengumpulkan jurnal akan melihatkan ya bedanya kalau kita dapat sumber rujukan itu berbentuk skripsi atau tesis dengan sumber rujukan yang berbentuknya makalah jurnal beda ya formatnya kalau skripsi atau tesis itu ada halaman halaman-halaman pendahuluan bagian awal ada surat pernyataan lembar apa macem-macem lah ada lembaran administratif terus ada daftar isi daftar tabel daftar gambar dan lain-lain sementara makalah itu lebih singkat ada lagi format terakhir adalah artikel format artikel lebih sederhana lagi artikel ini biasanya digunakan untuk membuat artikel ilmiah populer ini banyak ya sekarang ini dari karya tulis ilmiah kemudian itu dituangkan menjadi bentuk ilmiah populer sekarang ini pemerintah sedang mendorong agar para ilmuwan itu apalagi sekarang dengan sudah terpusat di BRIN di Badan Riset Indonesia kita lupa Badan Riset dan Inovasi Nasional nah itu semakin didorong untuk membuat tulisan-tulisan yang sifatnya lebih populer secara umum kita bisa lihat bahwa bagian karya ilmiah ini kita bicaranya dalam tataran wacana teman-teman harus memikirkan bagaimana kita membagi tiga bagian menjadi sistematis tadi kan saya sampaikan ada pendahuluan atau pembuka isi dan penutup inilah pembagian pendahuluan isi dan penutup untuk karya ilmiah pendahuluan isinya latar belakang mengantarkan kita kepada apa yang akan dibahas tadi harusnya tadi pagi sudah cukup dibahas ya saya hanya menyampaikan secara umum dari sudut pandang wacana yang jelas dari mulai pendahuluan sampai dengan penutup itu harus nyambung biar tidak jaka sembung bawa golok ini yang seringkali dikeluhkan rumusan masalahnya apa kemudian nanti simpulannya apa beda nah ini yang harus diperhatikan salah satu yang sangat dilihat dari kualitas sebuah tulisan ilmiah adalah koherensi namanya ketersambungan dari awal hingga akhir teman-teman harus lihat nih biasanya tekniknya begini kita berangkat dari sebuah masalah apa misalnya bagai peningkatan optimalisasi pabrik dengan metode apa gitu misalnya masalahnya misalnya pabrik ini sudah tua sudah semakin tua dan semakin tidak efisien contoh ya terus rumusan masalahnya kan itu latar belakang biasanya model latar belakang itu piramida terbalik kita mulai dari umum ke khusus pembahasan umum terus lama-lama mengurucut hingga menjadi masalah lalu tujuan dan manfaat ini menjelaskan tujuan itu apa yang ingin dicapai dengan penulisan ini secara spesifik ya misalnya meningkatkan efisiensi mesin pabrik itu tujuan manfaat itu adalah kegunaan jangka panjang atau lebih luas contoh manfaat yang sangat klasik itu meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah bagi penulis itu manfaat bukan tujuan kemudian hipotesis hipotesis ini dugaan awal tidak semua tulisan ilmiah ada hipotesisnya kadang-kadang juga gak ada hipotesis makanya ini diberi tanda bintang karena ini lebih sifatnya opsional lalu terakhir adalah sistematika bagian pendahuluan mengantarkan sebelum kita nanti membedah apa yang ingin diteliti atau ingin dibahas pembahasan secara umum kita bagi menjadi tiga ada landasan teoretis dan penelitian terdahulu ini juga perlu dibedakan jadi rujukan yang tadi kita lihat bacaan itu secara umum bisa dibagi menjadi dua jenis bacaan yang sifatnya cukup dalam tanda petik abadi dan bacaan yang dibatasi waktunya yang satu itu disebut dengan teori yang satu disebut dengan penelitian secara umum makanya nanti akan dibatasi saya gak tahu Bu Rike mungkin nanti bisa memberikan masukan juga biasanya itu dibatasi kalau penelitian itu berapa tahun terakhir bolehnya misalnya lima tahun atau sepuluh tahun terakhir kalau teori itu sampai jauh ke belakang karena itu buku teks itu juga masih boleh kalau di Prasetya Mulia batasannya berapa tahun Bu? kalau di sekolah STEM sekolah STEM itu biasanya 10 tahun terakhir 10 tahun ya baik oke masih longgar itu Bu kadang-kadang ada yang lima tahun ya cuma kalau di SBA mungkin Pak oh beda-beda ya nanti teman-teman lihat kepada ini ya pedoman penulisan tugas akhir ya disitu pasti di kantong nah itu bahan tadi ingat ya sumber bahan itu ada empat kan yaitu bacaan amatan lalu percakapan dan pendapat nah kenapa nih misalnya kok kenapa sih kalau penelitian itu selalu diminta untuk wawancara kenapa gak boleh baca doang nah tadi ya saya jelaskan sedikit bahwa ada kasta dari kepercayaan terhadap sumber sumber primer sumber sekunder dan sumber persia kenapa penelitian atau tugas akhir selalu diminta untuk mengumpulkan sumber primer karena sumber primer itu dianggap yang kastanya paling tinggi dan itu juga melatih orang untuk mengumpulkan data secara ilmiah sumber primer ya tadi ya sumber primer itu dari ngobrol dengan orang wawancara dan dari survei atau questionnaire atau eksperimen atau observasi metodologi itu menceritakan bagaimana kita melakukan penelitian kita jadi ya kayak kita jadi nanti saya mau menelitinya ini dengan cara saya nanya ke orang questionnaire questionnairenya itu kemudian diolah dengan apa gitu nah itu yang disebut dengan metodologi jadi menceritakan bagaimana kita akan mengolah data kenapa kita perlu menceritakan bagaimana kita mengolah data sifat dari tulisan ilmiah salah satunya itu adalah dapat direproduksi jadi kalau nanti ada orang yang ingin mengulang penelitian kita mereka bisa melakukan dengan deskripsi metode yang sudah kita cantungkan sebaliknya kalau kita bingung mau melakukan penelitian dengan cara seperti apa coba baca aja itu metodologi yang tercantum di dalam jurnal-jurnal atau rujukan kita itu bisa kita pakai sebenarnya gak usah bikin metodologi sendiri kemudian setelah kita dapat hasil kan kita misalnya hasilnya itu dalam bentuk survei misalnya lalu dapat hasil questionnaire nah ini kemudian kita beberkan hasilnya dan kita analisis ini yang disebut dengan hasil dan analisis bedanya apa hasil itu menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana perolehan kita jadi misalnya 30% responden menjawab ini sekian responden menjawab ini itu adalah hasil analisis adalah interpretasi dari apa yang kita peroleh tersebut makanya disebutnya hasil dan analisis bukan hanya hasil terakhir adalah penutup nah disini baru kita buat dua bagian utama yaitu simpulan dan sarang yang harus diperhatikan terutama dari konsep wacana tadi dari rumusan masalah yang dijabarkan pada bagian awal itu pertanyaannya harus bisa dijawab pada bagian simpulan nah ini yang teman-teman harus perhatikan cocokkan antara bagian pembuka dengan simpulan kalau gak nyambung ini yang akan kemudian sangat dikritisi oleh dosen mimbing biasanya urusan utamanya disini ya itu tadi jaka sembung bawa golok gak nyambung pakai pilok kemudian jangan lupa juga untuk memberi saran saran ini biasanya nanti akan digunakan oleh peneliti lain contohnya gini kita mengakui ada kelemahan atau kekurangan penelitian ini tidak memperhitungkan hal apa gitu misalnya itu dimasukkan ke dalam saran yang perlu teman-teman pahami sekarang kan mungkin sudah mulai cari-cari makalah ya atau cari-cari hasil skripsi atau tugas akhir lihat gak kualitas tugas akhir itu beda-beda dan seringkali kita kecewa udah ngeliat judulnya cocok banget nih sama tulisan kita begitu kita baca ternyata cara menulisnya jelek banget dan kita tidak mendapatkan hasil yang kita prolek kecewa gak kita kecewa ya demikian juga nanti orang-orang yang membaca tulisan teman-teman jadi dampaknya itu dampaknya itu sebenarnya bukan lulus gak lulus dampaknya itu bermanfaat atau tidak ketika kita menulis dengan bagus sama seperti sekarang teman-teman mencari rujukan dari berbagai tulisan lain berbagai makalah lain kalau itu dibuat dengan rapi kita enak kan kita sebagai peneliti lanjutan atau orang yang menggunakan itu sebagai rujukan itu kerjanya jadi jauh lebih mudah demikian juga nanti kalau ada orang-orang yang menggunakan tulisan yang teman-teman buat nah mungkin ini bisa dijadikan motivasi ya bagi teman-teman untuk waktu menulis itu gak cuma sembarangan yang penting tulisannya selesai tulisan kita itu akan beredar selamanya loh orang akan melihat tulisan kita nantinya sewaktu kita menulis selesai ilmiah salah satu yang tidak bisa dihindari adalah mengutip gaya pengutipan ada bermacam-macam ini bergantung kepada institusi secara umum kalau di Indonesia itu ada tiga cara pengutipan yang sangat lazim yaitu apa American Psychological Association CMS CKGO Manual of Style dan MLA Modern Language of America ini teman-teman lihat cara penulisannya beda-beda saya duga yang digunakan di Plastia Mulia yang apa betul Ibu? ya karena apa ini kurang lebih sekitar 70% saya pernah survei waktu itu sekitar 70% institusi di Indonesia menggunakan apa tapi ada juga yang menggunakan CMS ada juga yang Harvard Vancouver macam-macam kalau nanti teman-teman ingin menulis untuk jurnal itu juga mesti perhatikan jurnalnya itu menggunakan gaya citasi macam apa biasanya dia akan menentukan citation style biar gampang begini biasakan menggunakan reference manager atau pengelola referensi ada dua yang terkebuka Mendeley dan Zotero menggunakan itu agar kita gak perlu hafal jadi yang kita lakukan cuma mencatat nanti mereka akan mengeluarkan format rujukan sesuai dengan yang kita perlukan ada ribuan ratu ya ribuan terlalu berlebihan puluhan lah puluhan gaya citasi yang digunakan di dunia ini pertama dari segi gaya macam-macam ya ini lihat walaupun bedanya cuma dikit-dikit nih apa ini nama belakang nama depan orang tidak dipanjangkan CMS dipanjangkan lalu apa pakai kurung untuk tahun CMS tidak kan bedanya itu lalu kadang-kadang kita menemukan rujukan di dalam rujukan lain idealnya kita cari telusuri rujukan tersebut itu idealnya tapi kadang-kadang karena waktu atau karena bukunya udah lama sekali kita gak ketemu itu disebut sumber sekunder jadi cara menulis sumber sekunder seperti ini misalnya kita bacanya buku makalahnya lanin nih di dalam makalah lanin itu dia membahas laporannya keridawaksana idealnya kita cari rujukannya keridawaksana ini tapi kalau tidak ketemu kita bisa menulis seperti ini keridawaksana dalam lanin 2018 menyatakan yang kita rujuk yang kita masukkan ke dalam data pustaka adalah apa yang kita baca kita gak boleh mengaku bahwa kita baca rujukan tersebut karena nanti ditanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan ini cara menulis putipan kalau saya cenderung saya sih tidak hafal ya caranya menulis saya menggantungkan kalau saya pakai Zotero saya menggantungkan diri pada Zotero untuk memberikan saya format yang sesuai lalu berikutnya yang juga diperlukan selain cara pengutipan cara membuat kutipan tadi kita perlu memahami juga bahwa menulis kutipan itu ada yang langsung ada juga yang tidak langsung pengutipan langsung dengan aturannya adalah seperti ini kalau kurang dari 40 kata pakai tanda petik dan ditulisnya itu di dalam disatukan dengan kalimatnya kalau lebih dari 40 kata ini dibuatnya blok cuma ini aturannya bisa diubah berdasarkan institusi jadi tiap institusi bisa punya aturan masing-masing ada lagi yang namanya paraferasa paraferasa itu kita ganti susunannya kita lihat contohnya yang pertama ini adalah pengutipan langsung Susilo dan Kaho Sulilo dan Kaho menyatakan koma tanda petik karena ini merupakan petika lalu perhatikan kita kayak membuat dialog langsung ketika diparaferasakan paraferasanya kita bisa melakukan paraferasa dengan tiga prinsip ini mulai dari bagian yang berbeda ganti kata tertentu dengan sinonim ubah struktur kalimat pecah dan gabungkan kalimat coba lihat ini kan pernyataannya perencanaan kerangka dasar manajemen risiko pada dasarnya meliputi dua aspek nah dibalik nih mulai dari bagian yang berbeda ada dua aspek yang dicakup dalam perencanaan kerangka kerja manajemen risiko kemudian dia pecah nih ini kan harusnya dia pakenya koma ini pakenya titik jadi beda caranya ya terus kemudian ganti kata tertentu dengan sinonim disini dilihat meliputi meliputi itu kata lainnya mencakup karena strukturnya diganti diubah menjadi dicakup jadi selain dari mengganti kata kita bisa juga mengganti struktur kalimat dari tadinya kalimat aktif menjadi kalimat pasif paraferasa biasanya berguna ketika kita berusaha mencegah plagiarisme terutama sewaktu kita menggunakan mesin pengecek plagiarisme otomatis seperti misalnya turmitin itu kan ada persyaratan itu biasanya harus sekian persen teman-teman itu harus membuat paraferasa ini prinsip pembuatan paraferasa ada empat dan ini mesti dilatih itu kayak kita habis baca terus kita menceritakan kepada orang lain itu yang dilakukan kalimatnya kan kita susun berdasarkan kata-kata kita saja ini yang disebut dengan paraferasa lalu satu lagi yang menjadi PR adalah membuat aplikasi abstrak dibuat setelah tulisan selesai jangan buat abstrak sebelum tulisan selesai kenapa karena abstrak itu adalah rangkuman dari tulisan kita bagaimana kita bisa merangkum kalau tulisan belum jadi gak bisa kan jadi buat dulu tulisannya baru kemudian kita buat abstrak boleh aja dibalik buat abstrak dulu terus buat tulisan tapi jangan lupa begitu selesai nanti abstraknya itu dipinja ulang cocoknya secara gampang begini kita punya lima bab ada latar belakang teori metodologi hasil simpulan buat tiga kalimat jadilah abstrak satu kalimat mengembarkan satu bab itu sederhananya seperti itu tentu saja kita bisa mengembangkan dengan lebih dalam misalnya latar belakang skripsi ini membahas pemadanan dan pendefinisian lemah dan suplema bidang komputer dalam KBBI edisi 5 yang masih mengandung inkonsistensi ini rumusan masalah diambilnya kemudian masuk ini penjelasan mengenai hasil ini kan cuman tidak ditandai lalu teori teori yang digunakan tidak perlu dijabarkan semua teorinya secara umum saja data penelitian dianalisis melalui teori pemadanan istilah teori pendefinisian serta teori dekomposisi leksikal terus metodologinya dengan metodologi apa terus hasil secara umum lalu simpulan kelihatan disini setiap bab yang ada di dalam tugas akhir itu harus terwakilkan di dalam abstrak ini cara pembuatan abstrak yang paling gampang ambil satu kalimat untuk satu bab baik terakhir ini yang menjadi slogannya narabahasa kuasai bahasa kuasai dunia tadi saya pada bagian awal sudah sampaikan bahwa sepintar apapun kita kepintaran kita itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak mampu mengungkapkan gagasan kita baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk tulisan jadi kembangkan keterampilan untuk berbicara atau menulis ya teman-teman demikian Bu Rike mohon maaf lewat waktu oke baik Pak Ivan oh tidak Pak tidak lewat kita masih ada sekitar sepuluh menit waktu oh alhamdulillah baik terima kasih Pak Ivan sudah memaparkan materinya secara komprehensif jujur saya disini menyimak juga sambil belajar Pak karena ada beberapa poin yang saya itu baru tahu seperti tadi pengulangan kata-kata majemuk ya undang-undang tadi itu saya juga itu baru tahu reference mengenai kutipan dari American Style British Style itu juga saya baru tahu terima kasih Pak Ivan baik kalau begitu kita langsung saja ke sesi tanya-jawab menghabiskan sisa waktu ya ini sudah ada dua penanya masih anonim penanyanya yang pertama selamat siang Pak sebelumnya terima kasih untuk ilmunya kalau kita di awal sudah tulis abstrak agar tidak terjadinya pengulangan apakah bagian kesimpulan tidak perlu Pak terima kasih ini pertanyaan yang sangat sering diajukan jadi yang kita perlu memahami perbedaan tujuan abstrak dan simpulan beda tujuannya simpulan itu menjawab pertanyaan penelitia rumusan penelitia itu simpulan abstrak itu merangkum dari setiap bab jadi beda tujuannya dan pasti tidak akan berulang tidak usah khawatir cuman memang perlu dipahami memang simpulan itu bukan ringkasan dari awal sampai akhir simpulan itu menjawab jadi misalnya gini simpulan itu hasil penelitian menunjukkan bahwa jadi dari pertanyaan penelitian itu itulah yang akan dijawab di simpulan ini jawabannya jadi memang berbeda antara abstrak dan simpulan ini saya tidak tahu apakah bertanya oh bertanya tadi setelah saya memberikan contoh tadi harusnya dari contoh tadi terlihat loh karena simpulan itu salah satu yang menjadi bagian dari abstrak selanjutnya oke baik terima kasih Pak Ivan semoga jelas jawabannya dan dapat diterima oleh penanya pertanyaan berikutnya dari Anonymous juga siang Pak izin bertanya untuk penulisan judul tugas akhir apakah boleh menggunakan kata bahasa Inggris kalau kita rasa sulit mencari kata yang pas dalam bahasa Indonesia dan kalau boleh apakah harus ditalik ini seperti pertanyaan sebelumnya ya Pak iya jadi ini menjawab ini saya mesti memaksang topi yang cocok kalau sebagai pengajur bahasa Indonesia jawaban saya dengan tegas tidak boleh pakai bahasa Indonesia enak kalau aja enggak enggak tapi saya memahami lah penyebabnya sebenarnya bukan hanya karena belum bisa menemukan kadang-kadang juga dirasa belum nyaman misalnya kayak waktu itu ada keponakan saya nanya gitu ya loyalitas pelanggan apa customer loyalty itu bahasa Indonesia nya apa sih saya bilang kan loyalitas pelanggan enggak enak saya bilang boleh enggak nulisnya customer loyalty aja ya boleh aja saya bilang pakai huruf miring tapi ya saya bilang gitu jadi masalah ketidaknyamanan itu kadang-kadang berpengaruh nah untuk dua hal tersebut ya tidak apa-apa yang namanya juga bahasa ya bahasa itu kan bukan seperti hukum ya enggak bisa enggak bisa dilarang yang bisa saya lakukan paling mengajurkan dan kalau ada orang nanya ini padana bahasa Indonesia nya saya jawab tapi kalau mau menggunakan bahasa Inggris boleh pakai huruf miring oke kira-kira berapa persen Pak kita bisa atau boleh menggunakan istilah Inggris atau istilah asing di dalam saya belum pernah menemukan sih Bu rujukannya maksudnya setahu saya belum saya belum pernah menemukan ada sebuah institusi yang dengan tegas menyebut harus sekian persen karena itu PR juga nanti meriksa ya kan enggak ada ketentuannya enggak ada ketentuannya baik kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Melvina Valencia selamat sore Pak Ivan saya ingin bertanya bagaimana kita dapat menulis sebuah paragraf atau artikel dengan alur perpindahan ide gagasan secara halus dan tidak terlihat blocking antar pembahasan oke ini disebutnya ini disebutnya penghubung antar kalimat penghubung antar kalimat itu ada saya pernah nulis deh tentang itu sebenarnya daripada saya mengulang saya tulis di mana di medium saya ada tulisan nanti teman-teman bisa baca ya sebentar ada tekniknya itu kita bisa menggunakan oh ini dia saya berikan di ruang obrolan ya bisa dibaca tulisan nah ini namanya memadukan paragraf disini ini macam-macam ya pertama konjungsi antar paragraf kita bisa menggunakan sementara itu dengan demikian itu yang paling gampang jadi begitu kita pindah paragraf dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa nah itu kan sebenarnya kita membuat transisi yang mulus itu disitu jadi itu namanya konjungsi antar paragraf lalu kita bisa menggunakan teknik kedua pengulangan kata disini bisa lihat ya jadi kalau kita menggunakan kata yang sama orang akan melihat itu sinambung antara satu dengan yang lain lalu bisa juga dengan kalimat perangkai simpulan gagasan berikutnya ini bisa nanti baca ya habis itu ada juga yang namanya paragraf perangkai paling tidak ada empat teknik nanti teman-teman bisa baca tulisan ini ya gitu Bu oke baik terima kasih Pak Ivan sebenarnya untuk pertanyaan terakhir itu tidak hanya kesulitan mahasiswa itu kesulitan para dosen juga atau mungkin para researcher yang lain itu hubungkan antar paragraf itu memang menjadi tantangan itu coba baca aja semoga nanti menimbulkan ide baik ada lagi pertanyaan dari mahasiswa kita masih ada waktu tiga menit sebelum kita masuk ke dalam penutupan semoga ini menimbulkan semangat ya bukan menimbulkan malah ketakutan aduh susah banget sih nulis tenang aja makanya tadi saya bilang kan bahwa memang kalau menulis bagus itu gak gampang sama kayak kita mau berbicara dengan bagus gak ada yang gampang tapi dengan kita memahami tataran bahasa yang lima tadi kita bisa mengotak-ngotakkan kesulitannya kalau kita tidak bisa menemukan masalah kita dimana kan sulit ya untuk mencarikan mencari penyembuhnya tapi ketika misalnya kita buat urutannya misalnya teman-teman sekarang menyusun dulu kita mulai dari wacana dulu saya belum bisa membuat gagasan saya menjadi runtut pelajari itu dulu wacana struktur sistematika belajar buat kerangka lalu udah bisa saya udah punya gagasan udah bisa menuangkan dalam bentuk kerangka tapi yang saya kesulitan adalah mengembangkan paragraf baca tuh bagaimana cara mengembangkan paragraf lalu paragraf saya udah ada tapi kalimat saya kok kayaknya belum mengalir ya belajarlah cara menangkai kalimat kalimat saya udah ada cuman saya pengen lebih canggih lagi kata yang saya gunakan bisa lebih kuat gitu misalnya lebih efisien belajarlah tadi pemilihan kata dan yang terakhir ejaan baik ya baik terima kasih Pak Ivan mungkin kalau saya ambil dari seluruhnya dari materi yang Pak Ivan sampaikan memang perlu latihan ya Pak untuk menulis karya ilmiah atau tugas akhir yang sebagaimana yang Pak Ivan katakan di bagian tataran sorry di laras bahasa ya kalau ilmiah itu memang agak sedikit kaku tapi bukan tidak bisa ya Pak ya ada tipsnya yang sudah Pak Ivan kemukakan mulai dari yang paling sederhana kita membangun wacana lalu mengembangkan paragraf merangkai kalimat menggunakan kata hingga masuk ke intinya dalam pembuatan karya ilmiah baik karena waktunya sudah habis mungkin kita langsung saja ke bagian penutupan ya Pak Ivan ada satu pertanyaan lagi nih kalau masih ada oke baik ada satu lagi penanyaan ini dari Anonim juga selamat siang Pak saya ingin bertanya mengenai kata serapan bagaimana cara membedakan kata yang harus di Italik dan kata yang sudah diindonesiakan terima kasih lagi-lagi yang bisa kita gunakan itu KBBI contoh ya yang paling sering ditanyakan itu adalah platform platform itu tidak perlu kita tulis dengan huruf miring karena kalau kita cari di KBBI tuh platform itu sudah masuk rencana kerja penyertaan kelompok orang jadi platform misalnya kan platform internet platform media sosial platform itu tidak lagi perlu kita tulis dengan huruf miring tapi misalnya apa misalnya kata kemarin itu ada yang bertanya oh ini dia nanya kalau nugget itu perlu pakai huruf miring gak? karena belum ada nugget itu pakai huruf miring tapi kalau kita bentuk serapan G-nya hilang satu nugget ngomongnya begitu jadi cek di KBBI itu satu-satunya cara yang bisa kita pastikan punya dasar karena kan yang dimiringkan itu yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia dan sumber rujukan kita kata-kata yang sudah diserap ya KBBI saat ini oke baik jadi cara ampuhnya adalah sering-sering cek KBBI ya Pak? iya nanti mudah-mudahan aplikasi yang dibuat narabahasa segera jadi kalau itu nanti sudah otomatis harusnya oke baik terima kasih Pak Ivan kita langsung saja masuk ke sesi penutupan dimana pada sesi penutupan ini izinkan kami untuk memberikan sedikit sertifikat untuk Pak Ivan yang sudah memaparkan materinya hari ini dengan sangat menginspirasi sebentar saya izin share screen mungkin kita bisa koto bertama mohon bantuannya para panitia mungkin Bu Rika boleh dibantu untuk koto bertama tapi sebentar saya full screen dulu ini full screen dimana ini di view oh view oke sorry nah ini gap tag juga nih dosen di bawah ya baik jika sudah mungkin Pak Puspa bisa silahkan juga foto bareng Pak Puspa kalau masih ada Pak Handi juga silahkan Pak Handi baik mungkin silahkan Bu Rika saya ambil fotonya ya Bu ya Pak Handi sudah live mohon maaf jadi saya ambil fotonya ibu aja ya siap satu dua tiga oke terima kasih Pak Bu terima kasih juga Pak Ivan sudah memopatkan materinya dengan baik semoga ini jadi amal jariah untuk Pak Ivan kemudian untuk mahasiswa juga saya harapkan atau kami harapkan ini bisa dibaca lagi materinya disimak lagi bisa ini kan direkod di Youtube teman-teman bisa silahkan simak kembali sebelum melakukan penulisan tugas akhir meskipun masing-masing prodi baik itu ada mata kuliah research metodologi Pak Puspo ini kurang lebihnya sama seperti dengan yang Pak Ivan sampaikan tapi saya rasa Pak Ivan lebih detail jadi terima kasih Pak Ivan baik kalau sudah saya tutup terima kasih atas perhatiannya selamat sore selamat sore selamat sore Bapak terima kasih selamat sore terima kasih Pak Ivan selamat sore Pak Puspo terima kasih sudah mendampingi acaranya dengan baik saya terima kasih banyak buat Burika sudah memoderati dengan sangat dinamis Teri nanti lewat milis ya dibagikannya oke boleh Pak kalau salam Mbak Rika akan bagi milis nanti dimiliskan ya Pak terima kasih Pak Puspo YouTube-nya juga ya Mbak Rika YouTube-nya bisa dibuka di YouTube Universitas Ibu oke terima kasih banyak Ibu Rika Pak Puspo Mbak Rika dan Tim juga terima kasih terima kasih terima kasih